Om David, Om Busur, Om Tony Raharjo, Selamat malam Pak Waktu, Selamat malam semua teman-teman. Busur, Om Tony Beijing ada nih. Gue ganti nama aja ya disitu ya. Masih ketahuan. Biar populer. Tony dari Beijing tuh beneran. Oh ada Om Ramah kesana setiawan nih. Halo Om. Halo Om Daniel. Om Richard, Om Edwin. Wow rame nih asik nih. Om Adrian, Om Kawi, Om Siaran. Oh ini dari Birmak ya, Rian Birmak. Halo. 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 Halo, Ryan. Hi Ryan. Ryan. Ryan, how are you? From Birmak. Ryan from Birmak. Hi everyone. Hi. Richard, how are you? Very well, thank you. How are you? Fine. Good to see everyone. Yeah, everyone in here. Indonesian Land Rover. Om Dishan, itu dateng dari Birmak tuh. Oke. Halo Ryan and Richard, how are you? Hi. Good, good. Hi, Richard. Nice to see you. Anye. We are just talking by email. But now we can't meet each other. If you're more from Dishan, get free. Oke, kita mulai aja dulu ya. Jadi saya mood dulu semua yang lain. Biar tidak ke-distract. Ini kita, acara kita hari ini hebat loh. Ini sekarang sudah 58. Bentar lagi 60. Wah, acara. Jangan lupa ke YouTube ya, Son. YouTube-nya dibuka. YouTube sudah, sudah online. Oh, siap. So, Ryan and Richard, this webinar will be live on the... on YouTube Land Lover Club Indonesia. So, you can share our YouTube Land Lover Club Indonesia. And there is live now. Oke. Oke. Jadi gue pakai bahasa Inggris. Pada ngerti gak? Ya, Son. Om Dishan, kalau bisa. Om Dishan, untuk Ryan nama itu pakai Google Translate aja kalau ada yang voice. Tidak usah lah. Katanya, katanya Om James, bahasa Land Lover itu universal. Oh, gitu ya. Tidak ada kalau kita bilang mogok, dia kayaknya ngerti. Gokoknya, artinya dilipat gitu aja ya, Pak ya. Iya. Karena ada gambar. Richard, Richard. Mana kamu, Richard? Hai. Ya, kamu harus memahami bahasa ya. Kamu harus memahami. Jadi, Mr. Tober, ini Patricia. Oh, Patricia. Patricia, how are you? Nice to meet you. Patricia Deus. Juice, what's I call you? Patricia or Juice? Patricia or Juice. Miss Juice. Or just Patrice. Miss Juice. Halo, Dr. Firman. Hello. President of Land Rover Club Indonesia. How are you? Hi. How are you, Richard? How are you? Okay, good afternoon. In Indonesia now, afternoon. So, I say... Evening, evening, evening. Huh? Evening, evening. Oh, ya. Sorry, sorry. In Indonesia now, evening. So, I say... Good evening. For Richard and Ryan. Thanks for coming to our webinar. And there is Thomas too. Hello, Thomas. Good evening to you. Hello, Thomas. Hello, Thomas. How are you? Yeah, yeah. Hello, Thomas. Thomas, entusiast one lover, but long, long time stay in Indonesia. But he is from Germany. Okay. And... This afternoon, we will start... Indonesia webinar. We talk about the set... about Land Lover. Especially today, just for series. But for the next webinar, we will talk about the vendor, discovery, Range Rover, anything. So, the participant, I will... You know that Richard and Ryan is the... from the Beermax. Beermax, they are a supplier spare part for Land Lover. Okay. Jadi, si Richard dan Ryan ini adalah dari Beermax. Beermax ini salah satu supplier Land Lover. Dan salah satu kumasnya dia adalah Hamengku. Jadi, kalau mau pada jalan-jalan jadi sponsor, minta sama Hamengku. Ya. Ya, baut-baut aja dapatlah. Ya, jadi... Nah, kita udah telat lebih dari 6 menit. Jadi, pertama-tama, Assalamualaikum, Wathirrohim Wabarakatuh, Om Swastiastu, Salam Budaya, Waalaikumsalam, dan salam sukacita buat kita semua. Selamat sore buat teman-teman. Wah, Eci, kok. Sampangnya jelek banget di sini, kok. Siapa gue? Oke, saya mood-mood dulu semuanya. Terima kasih buat para peserta partisipan yang hadir saat ini dan saat ini kita live ya di Youtubenya LRCI. Jadi, kalau nanti ada teman-teman lagi yang mau nanya atau apa, silakan masuk ke Youtube LRCI. Karena sekarang kita sudah 76 nih partisipan nih. Terus naik nih. Naik lagi 78 sekarang. Jadi, sangat banyak juga. kemudian jangan lupa sampai akhir nanti kita akan membagikan banyak door price. Door price-nya ada dari The Norvest, ada dari Consina, ada dari LRCI sendiri, ada dari Bintang Land Lover, ada dari Casablanca Works. Jadi, itu kita dapat support untuk kita bagi-bagikan kepada teman-teman. jadi jangan, karena banyak hal yang katakan kita bicarakan mengenai series, tetapi ini suasananya santai. Santai, penuh tawa, canda, tetapi kalau ada pertanyaan silakan disimak. Jadi, nanti ada tiga sesi, tiga pembicara saya kenalkan. Ini gila nih, dari tadi nih, nggak habis-habis yang masuk. Udah 80 loh bro, tinggal 20 lagi. Jadi, nanti ada tiga pembicara di sini. Yang pertama, Brian Moniaga mengenai series 1. Kedua, Daniel Martopo akan membicarakan mengenai series 2, series 3. Kemudian, Dwiko, ini biasanya yang banyak nanya tentang membangun series, merawat, dan lainnya. Kita bagi tiga sesi. Nah, untuk itu, teman-teman, kalau bisa, kalau mau dapetin doorpress tadi, harus didengarkan supaya pertanyaannya bisa dijawab. Oke, tanpa lama-lama, saya persilahkan pertama kali saya perkenalkan ketua kita adalah Pak Firman. Pak Firman Bakar, ketua LRCI, akan memberikan sepatah dua kata, saya memberikan waktu lima menit untuk Pak Firman memberikan sambutannya, membuka acara webinar LRCI ini. Silakan, Pak Ketum, di-unmud dulu, Pak Ketum. Jadi, di-unmudnya di komputer sendiri. Oke, silakan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua, selamat malam. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada para pembina LRCI, pengurus, dan keluarga besar LRCI, serta teman-teman komunitas Land Rover, juga pecinta Landy yang hadir pada acara Zoom ini, dimanapun berada. Khususnya untuk terselanggarannya acara ini, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman pengurus LRCI yang memberikan ide sehingga berjalannya acara ini. Kepada khususnya untuk terselanggarannya acara ini, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman LRCI. Khusus kepada moderator di Shontoba, kepada Narasumber, Brian Moniaga, Dwiko Rayanto, dan Daniel Presetio Martopo. Dan terima kasih juga kepada para sponsor yang memberikan sejumlah hadiah pada acara Zoom ini. Terus terang, dari sejak bulan Maret 2019 sehingga saat ini LRCI tidak ada kegiatan untuk bertemu secara tatap muka dengan anggotanya. Di bulan Agustus 2019 LRCI mengadakan acara HUT juga tanpa tatap muka dengan anggotanya tapi melalui virtual atau Zoom. Jika ada kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman LRCI selama ini adalah kegiatan yang bersifatnya pribadi bukan atas nama klub. karena LRCI berusaha untuk menghormati para tenaga kesehatan dan patuh kepada peraturan pemerintah. Acara ini adalah ide dan inovasi dari beberapa teman pengurus di saat pandemi ini yang berusaha memberikan sesuatu yang bermanfaat khususnya kepada anggota LRCI dan kepada teman-teman pencinta Land Rover di Indonesia dan di mancanegara. Semoga acara ini menjadi pengobat rasa rindu kita untuk bertemu dan pengobat rasa penasaran kita tentang seperti apakah Land Rover seri 1 seri 2 dan seri 3 dan semoga kita semua tetap sehat sehingga semoga kita tetap sehat sehat sehingga wabah penyakit ini berakhir. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq waliday wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih saya berikan lagi kepada moderator ya terima kasih Pak Ketua Umum LRCI saya translate dulu ke bahasa Inggris karena kita ada peserta dari luar oke this is our Presiden LRCI give the speech opening because LRCI since the pandemic COVID-19 there is no activity in the outside so today is our webinar online is LRCI activity give the knowledge about the series okay so the first speech I will introduce you this is Brian Moniaga he will talk about the series 1 knowledge in about the history difference between years and years okay so Brian Moniaga Brian Moniaga apa silakan langsung aja oke terima kasih santai aja ya Brian santai aja bro ini udah oke jadi kita mulai aja ya pada kesempatan kali ini kita mau bahas mengenai series ya khususnya series 1 sampai 3 jadi apa sih asal mula dimana sih dari mana asal mula Land Rover ini makanya kalau kita lihat kenapa sih brand ini bisa bertahan sampai hari ini Rover ini Rover Company ini punya satu gagasan satu ide dimana pasca Perang Dunia II itu Inggris mengalami kesulitan ekonomi dan pada saat itu Direktur Rover punya satu inisiatif untuk mendongkrak ekonomi Inggris di Rover Company ini dan dia develop satu sebuah mobil dia bisa dia buat sebuah mobil itu berdasarkan wheelies jeep yang dia punya surplus militer dia punya di rumahnya dia punya ide gimana ya kalau kita bikin satu mobil yang cukup sederhana ekonomis dan juga bisa dipakai berbagai macam kalangan nah dalam kurun waktu 12 bulan terbentuklah kurang lebih seperti ini prototipenya dulu belum ada yang namanya line rover hanya ada namanya ini mobil utility dan agrikultur dari rover sendiri disini kita masih bisa lihat ada beberapa elemen yang diambil dari jeep wheelies bahkan parts-partsnya juga mungkin kalau kita lihat disini gardannya tapi ini kurang lebih seperti ini bentuknya sangat sederhana dan akhirnya keluarlah poster yang pertama seperti ini poster pertama bentuknya sederhana sangat mengotak dengan tujuan kenapa sih kalau kita lihat line rover itu bodinya ngotak image-nya itu mobil kotak karena tujuannya supaya cost-saving cost-saving dalam artian mudah diproduksi dan juga untuk maintenance itu lebih mudah kurang lebih seperti ini sasisnya kurang lebih beginilah gambaran umumnya nah ini kemudian di tahun 1948 di Amsterdam Motor Show keluarlah land rover ini land rover ini bentuknya sangat sederhana sasisnya kalau kita lihat kenapa sih ini warna abu-abu itu sebetulnya sasis yang di galvanis oke kenapa enggak kita chat aja nah pada masa itu chat itu cukup langka sebetulnya bukan langka sih tapi lebih ke mahal mahal dan mereka pikir gimana kalau kita galvanis yang biayanya cukup murah tapi perlindungan terhadap karatnya itu lebih oke jadi mereka putuskan pakai galvanis dan disini untuk masih berhubungan dengan cost-saving juga mereka memangkas spion mungkin juga disini ada wiper wiper jadi cuma satu spion cuma satu enggak ada handle pintu benar-benar mobil yang sangat sederhana kita lanjut kita masuk ke interiornya disini juga handle pintu masih satu arah dari dalam jadi kalau dari luar itu ada lubang untuk kita masukin tangan itu satu hal yang menarik sih kemudian jendela samping juga belum menggunakan kaca masih pakai perspek kaca perspek mungkin kalau disini kita lebih kenal namanya akrilik jadi disitu beberapa komponen-komponen yang mereka saving dan dibuat sesederhana mungkin juga kalau kita lihat disini dimana kita isi bensin isi bahan bakar posisinya agak lucu dan agak aneh posisinya dia ada di bawah jok driver ini kita lanjut lagi ke bagian instrumennya instrumennya juga kalau kita lihat masih sangat bare sangat raw sangat mentah adopsi-adopsi beberapa instrumen dari traktor juga yang inspirasi awalnya itu gak di traktor mobil line rover ini jadi beberapa instrumennya beberapa tuas pun seperti hand throttle dia pakai elemen-elemen dari traktor kemudian kita lanjut ke mesinnya mesinnya sebetulnya kalau kita lihat selama 10 tahun seumur hidupnya land rover seri 1 dari tahun 48 sampai 58 tidak banyak mesinnya juga figur yang kita lihat itu mungkin kurang impresif 50 hp mungkin ada mesin selanjutnya ada mesin diesel pertama tahun 57 52 hp tapi land rover ini rover company ini bisa meracik satu satu rasio satu transfer case terakhir ke final drive itu bisa mumpuni jadi dengan horsepower kecil ini land rover itu bisa mumpuni untuk menghadapi medan-medan yang cukup kurang baik oke jadi lanjut lagi sebetulnya land rover itu ditujukan untuk penjualan jangka pendek toh targetnya untuk mendowkrak perekonomian Inggris jadi rover itu mempunyai brand sebetulnya brand cukup yang cukup luxury mereka menjual sedan-sedan mewah pada saat itu akan tetapi keluarlah ini jadi mereka memutuskan untuk oke kita extend model land rover ini dengan beberapa improvement disini kalau kita lihat ada lampu yang lebih terang di luar grill juga kalau di dalam juga ada beberapa kenyamanan yang ditambahkan jok lebih tebal dan disini kita bisa lihat ada engsel engsel di bawah kaca depan engsel ini sebetulnya engsel ventilasi ventilasi udara yang pada akhirnya diturunkan ke model-model selanjutnya seperti seri 2 seri 3 bahkan hingga defender dan ini jadi salah satu ikon di land rover ini jadi itu suatu ciri khas itu untuk tahun 50 sementara kan tadi saya sudah cerita mengenai land rover itu sebetulnya improvement dari mobil utility lainnya dan targetnya juga bisa dipakai semua kalangan ekonomis nah ini salah satu poin penting land rover bahkan masih diadopsi sampai seris ketiga seris ketiga bahkan beberapa defender militer masih ada yang namanya ini power take off power take off ini sebetulnya sebuah media sebuah jembatan untuk menyalurkan tenaga mesin ke berbagai macam alat kalau misalnya disini kita lihat tenaga mesin kita salurkan ke circular saw kita bisa mengotong kayu atau yang lainnya itu ke belakang ataupun kita coba transfer ke depan tidak kita transfer ke depan untuk mendangkan winch itu sesuatu hal yang baru pada saat itu dan revolusioner tentunya kemudian di tengah power take off tengah kita bisa pasang generator jadi land rover ini cukup andal bisa dipakai di berbagai macam kondisi oke lanjut lagi model selanjutnya tahun 54 land rover ini rover maksud saya rover company memutuskan untuk oke kayaknya ini kita bisa jadi satu line up mobil mobil tetap kita jual kita develop lagi disini bentuknya lebih dewasa bentuk mobil juga sedikit memanjang kalau sebelumnya wheelbase-nya 80 inch wheelbase sumber rodanya mengadopsi dari wheelbase jeep sekarang memanjang ke 86 inch dikarenakan untuk mengakomodasi kenyamanan dan juga mesin yang lebih besar disini juga ada pengenalan hardtop yang pertama maksud saya station station yang pada akhirnya masih diadopsi modelnya hingga defender tahun 2016 disini ada juga yang namanya kalau kita lihat ada double roof double roof itu atau kita lebih sering kenal namanya tropical roof tropical roof ini sesuatu alat sesuatu sesuatu solusi untuk memberi udara segar dan sirkulasi juga ada ventilasi di bawah seperti model sebelumnya ke interiornya sedikit lebih manusiawi di dashboard sudah ada storage juga wiper sudah dua sisi jadi dua-duanya itu bukan opsional jadi sudah dari bawah pabrik interiornya sedikit lebih lega juga nah ini beberapa ilustrasi ilustrasi ini loh Land Rover ini bisa seperti ini dan di model ini Land Rover bisa di katakanlah mix and match atau mungkin kita kenal namanya land Lego dimana kita bisa cabut kita ganti komponen lain nah di Land Rover ini ada kapabilitas seperti ini jadi Land Rover itu katakanlah kita beli Land Rover Station bisa aja besok saya menjadikan mobil ini mobil canvas tanpa harus membongkar merubah bodi dari pabrik jadi semuanya lubang-lubang semua lubang baut semua ukuran itu pas jadi kita bisa mix and match parts-partsnya bahkan mobil yang pertama bisa kita mix and match mungkin sampai sekarang juga gak banyak ya mobil yang bisa kita mix and match rubah-rubah seperti ini kemudian keluarlah model-model selanjutnya ada pick up station nah ini warna-warna yang ditawarkan pada saat itu warna pertama sebetulnya tahun 48 itu hanya satu warna cockpit green itu juga faktanya cukup menarik cockpit green ini warna ini sebetulnya stok menumpuk surplus militer dari cockpit pesawat tempur Inggris pada Perang Dunia II jadi rover ambil stok surplus militer akhirnya mereka pakai warna cockpit green ini kemudian setelah tahun 1953 rover lebih ekspresif untuk memberi pilihan warna jadi kurang lebih ini yang diberi rover ini kita recap ya perbandingan ini tahun di kini tahun 48 dan di kanan tahun 54 sampai 58 nah jadi rover ini ternyata sesuatu hal yang cukup booming di masanya dan ternyata banyak orang yang berminat untuk pakai mobil ini contohnya kalau di kiri atas kita bisa lihat mantan presiden kita yang dulu masih menjabat Lab Call Lab Call Soeharto juga dia itu pakai seri 1 nah yang menariknya disitu kalau boleh kita lihat di bawah kursi tangki bensin itu ada yang bertuliskan Java Motor Java Motor ini itu pada saat itu menjadi salah satu ATPM pertama Land Rover yang ditunjuk Inggris di tahun 49 jadi kita boleh berbangga hati Indonesia itu salah satu punya ATPM Land Rover itu salah satu yang pertama di dunia di Asia kemudian ada Soekarno juga Presiden Soekarno Paul McCartney Menjelas Queen dan juga mungkin disini ada Oxford mungkin banyak yang sudah kenal Oxford and Cambridge Far Eastern Expedition Universitas Oxford dan Cambridge mengadakan sebuah journey sebuah journey dari lintas benua dari London ke Singapura itu cukup spektakuler pada masanya jadi kurang lebih seperti itu seri 1 asal bola Land Rover itu mungkin bisa saya lanjutkan ke Daniel untuk mengenai seri 2 dan seri 3 oke terima kasih terima kasih Brian berbicara tentang seri 1 dari 1948 sampai 1958 jadi selanjutnya Daniel Martopo berbicara tentang seri 2 dan seri 3 waktu dan tempatnya buat Om Daniel langsung aja silakan Om Daniel di unmute dulu Om Daniel oke selamat malam semuanya good evening everyone oke saya akan lanjutkan ke seri 2 ya akan dibantu oleh Brian nih untuk PowerPointnya jadi secara basicnya seri 2 2A dan 3 untuk selanjutnya itu akan mengadopsi konsep yang sama dengan seri 1 yaitu sasisnya masih model box yang karena itu tetap populer sampai era defender nah kita lanjut ya berikutnya nah kita ini memasuki ke seri 2 dan 2A dulu kita boleh sebut ini adalah sebagai golden years karena seperti yang Brian tadi bilang bahwa Land Rover itu awal muasalnya kan mereka dibuat dengan ketersediaan bahan yang yang minim dan kak Sarah tidak berpikir untuk panjangnya gimana gitu nah kemudian ternyata pesanan dari berbagai negara itu membludak meningkat sehingga Land Rover itu harus memenuhi pesanan itu dan sebagaimana hal itu terjadi mereka harus mengimprove beberapa desain-desain yang ada di seri 1 ke desain berikutnya yaitu seri 2 dan 2A bahkan ada yang bilang bahwa desain seri 1 itu terlalu kotak terlalu lurus terlalu cowok banget gitu dalam artian ya at least harus bisa universal gitu bahwa ladies juga harus bisa bahkan itu saya ambil quotes dari video historinya offline lover dibuat oleh pria untuk pria tapi kenapa gak dipikirkan untuk bisa dipakai oleh wanita juga atau perempuan juga nah langsung aja inilah seri 2 yang pertama secara konsep dia itu sama seri lampunya masih di tengah masih di tengah dan dia masih menggunakan grill T terbalik ya reverse T grill nah itu serupa seri 1 namun kalau kita perhatikan di seri 2 dan 2A berikutnya ini yang unik adalah dia sudah ada pinggulnya saya tulis disitu sebagai barrel side shape dimana desain mobil seri 2 ini sudah terlihat lebih manusiawi lebih elegan dan mungkin lebih user friendly dan juga spion sudah ada di wing sebagai standard issue engsel pintu juga sudah lebih elegan sebelumnya di seri 1 kan hanya berbentuk plat strip yang galvanis dan juga untuk di bawah pintu itu ada yang namanya seal panel itu membuat mobil terlihat lebih elegan juga jadi memang mereka memperhatikan bahwa semua orang harus bisa pakai ini jangan kayak seri 1 yang terlihat seperti terlalu peternakan banget atau farming banget dan disini juga sudah ada yang namanya full filler tadi Brian bilang kan kalau seri 1 itu ngisi bensinnya harus buka jog driver kita isi itu dari bawah dudukan jog driver nah di seri 2 dan seterusnya ini sudah ada itu fitur untuk full filler jadi untuk edisi seri 2 ini sudah ada penyempurnaan yang lumayan drastis dari seri 1 dan satu lagi saya mau tambahin di seri 2 ini sudah menggunakan full floating axle untuk gardan belakangnya kebedanya apa seri 1 seri 1 dia masih pakai semi floating dia tuh sistemnya as payung tapi kalau seri 2 itu dia sudah full floating jadi kalau asnya patah bahannya nggak keluar kayak yang gelinding sendiri kayak film dono gitu loh nah kita lanjut lagi ini untuk pilihan mesinnya kalau seri 2 itu umumnya yang terutama yang paling populer adalah 2250 liter petrol 4 cilinder namun ada juga fitur yang lain yaitu 2250 liter untuk diesel dan juga ada juga pilihan mesin untuk 6 cilinder 2600 cc atau 2.6 liter nah untuk gearboxnya sendiri mereka masih menggunakan sistem yang mirip dengan seri 1 seri 1 pertengahan akhir jadi selectable 4 wheel drive tidak permanen jadi kalau mau 4 wheel drive harus diaktifin melalui transfer box untuk gearboxnya sendiri belum full synchromes jadi synchromes hanya terdapat di gigi 3 dan 4 jadi kalau teman-teman suka nanya ini kalau seri 2 masukin gigi suka susah banget itu lah kenapa karena gigi 1 dan 2 nya belum ada synchromes nya untuk output tetap ada PTO seperti yang Ryan jelasin tadi dan untuk wheelbase dia hanya ada 2 wheelbase yaitu short wheelbase 88 inch mengadopsi dari short wheelbase seri 1 yang terakhir dan juga 109 untuk long wheelbase berikutnya ini adalah interior dari seri 2 dan 2A tipikal mirip serupa dari seri 1 sebenarnya bedanya terlalu banyak tapi kalau kita boleh lihat ada sedikit minor changing antara seri 2 dan 2A yaitu di beberapa komponen di dashboardnya salah satunya adalah setir kalau seri 2 awal itu masih menggunakan gaya seperti seri 1 setirnya masih pakai jari terus wapernya masih yang satu-satu nah di seri 2A itu nanti sedirinya sudah model batang dan sudah ada stick sandnya ada kelaksonnya di tengah dan wipernya sudah model satu single motor jadi dua wiper itu digerakkan oleh satu motor saja mirip yang di seri 3 atau di defender nah ini untuk interiornya juga sudah lebih manusiawi kalau Brian meminjam istilahnya Brian tadi sudah lebih manusiawi dan ya cukup impressing lah karena emang mereka harus mencari market yang lebih luas lagi berikutnya ini adalah wajah dari seri 2 dan 2A ada yang tahu bedanya? pasti tahu lah bedanya kalau seri 2 awal itu lampu sendnya belum ada di depan masih opsional kalau seri 2A itu sudah mandatory harus ada lampu send dan lampu kecil namun di luar itu semuanya hampir sama namun kalau Anda perhatiin seri 2A itu rata-rata sudah mulai tidak menggunakan ring lampu krom di lampu gedenya kalau teman-teman perhatiin yang warna hijau itu seri 2A mereka sudah tidak menggunakan list krom lagi jadi dipasang langsung dari belakang dudukan grill untuk lampu belakangnya modelnya masih standar ya sampai kayak yang model seri 3 juga ada lampu rem dan lampu send terus itu ada model tailgate ada model pintu station wagon kurang lebih itu yang akan bertahan selanjutnya sampai seri 3 dan defender dan itu ada door hinge engsel pintu nah ini engsel pintu yang paling khas dari seri 2 dan hanya ada di seri 2 kalau teman-teman perhatiin nah itu berikutnya ini adalah contoh model body dari seri 2 dan 2A kurang lebih sama-sama seri 1 mereka punya soft top baik long atau short mereka punya pick up baik long atau short hard top juga dan juga station wagon jadi sebenarnya konsepnya hampir sama sama seri 1 cuma mereka mengsemutkan dari shape mobilnya saja jadi segala bentuknya hampir ada semua dan juga ini kenapa tadi saya bilang the golden golden years untuk seri 2 dan 2A karena di tahun ini mereka juga mulai mengembangkan bentuk-bentuk lain untuk kebutuhan khusus misalnya kayak di samping itu ada beberapa gambar kecil ya kayak ada door mobil ada buat pemadang keberataran buat pengurut salju ada juga yang buat cherry picker itu namanya buat benerin tiang listrik ada juga yang buat layar tancat itu namanya land rover sinerom kalau di sini orang bilang land rover BKKBN dan masih banyak lagi model lainnya yang mereka aplikasikan ke land rover berikutnya nah kita memasuki tahun 69 ada regulasi baru mengenai headlamps yang mana membuat land rover itu harus mengubah gaya lampunya dari tengah dipindahkan ke pinggir nah saat itu saat model itu dibuat dinamakanlah late series 2A mereka masukin tetap di series 2A tapi disebutnya late karena dia hanya ada di tahun 69 sampai 71 jadi perbedaan signifikan hanya pada lampu besarnya dipindahin ke spakor dan juga grillnya grillnya adalah model plus alias maltese cross grill terus satu lagi seal panel deck yang di bawah pintu sudah dibikin lebih slim seperti yang dipakai di seri 3 dan seterusnya hanya itu tapi untuk interior dan lain-lain almost the same like series 2A yang tadi saya udah compare di depan berikutnya nah kita memasuki ke eranya series 3 ini adalah era mass production kenapa disebut gitu karena produksinya adalah yang terbanyak dan mereka di tahun ini harus bersaing dengan produsen kendaraan lainnya dimana mereka harus banyak melakukan upgrade dan perbaikan dan memoderin dan saksikan bentuk dari kendaraan mereka nah banyak yang bisa dilihat di sini nih kalau saya boleh lihat teman-teman boleh lihat gambar ya disitu udah mulai pakai grill plastik karena lebih modern mereka ganti dengan grill plastik untuk lampu hampir sama dengan series 2A yang akhir jadi lampunya sudah di samping grillnya sudah pakai plastik terus dia sudah mulai ada apa namanya itu spion yang dipasang di engsel pintu atau spion yang ada di pintu sebagai optional sih jadi Anda bisa pesan itu di pintu atau di wings tapi mereka sudah mulai mengikuti trend dimana ada spion yang bisa dipasang di pintu kalau bisa di foto mereka juga mulai memberikan optional bahwa ada side repeater lamps lampu sen yang di sparkboard di samping terus engsel pintunya juga sudah mulai ganti mereka model yang lebih lebar persegi model lebih kuat seingat saya terus untuk di sparkboard juga kalau Anda lihat ada wing trim kayak lubang angin itu buat heater itu juga opsional di Indonesia rata-rata orang salah kaprah itu dijadiin lubang angin tapi benar juga sih itu masukin angin dan mobil juga lebih adem terus ada anti-burst door lock yang sifatnya lebih tahan bantingan kalau orang bilang door locknya stage 1 dan model itu juga terus dipakai sampai eranya defender 110 wolf itu masih dipakai terus ada perbedaan sedikit kalau teman-teman lihat itu di bulkheadnya di engsel bulkheadnya itu lebih chunky lebih bulky lebih gemuk jadi teman-teman kalau mau lihat bedanya seri 2 dan 2A dan 3 itu gampang lihat aja bulkheadnya kalau dia modelnya gepeng itu pasti seri 2 atau 2A tapi kalau dia modelnya engselnya itu agak gemuk itu udah pasti seri 3 dan banyak juga perubahan lainnya di seri 3 itu seperti kompresi mesin yang berubah jadi 8 banding 1 terus full synchromes gearbox terus ada nanti yang namanya 5 main bearing orang di sini bilangnya 5 metal itu akan tersedia di tahun 82 dan juga ada one tone salispuri excel sebagai standar issue untuk semua model long sasis di seri 3 yang sebelumnya di seri 2A belum ada kecuali seri 2A peraliahan barengnya produksinya mesin 3 next nah ini untuk pilihan mesinnya pilihan mesinnya itu kelewat satu teman kemudian nah ini untuk pilihan mesin seperti biasa masih mengandalkan 2250 atau 2 and quarter liter silinder petrol itu yang andelannya namun mereka juga tersedia mesin diesel dengan sisi yang sama dan juga mesin 6 silinder 2.6 liter sama nanti terakhir tahun 79 kebelakang ada yang namanya 3.5 liter Viet Petro itu yang disebut stage 1 nantinya tapi kita gak akan bahas stage 1 sini karena nanti akan dibahas di acara tersendiri ya untuk gearbox nah ini dia saya mau bahas gearbox gearbox di seri 3 ini mereka udah full synchronize jadi untuk masuk semua giginya udah smooth jadi gak ada tuh cerita kayak kita di seri 2 yang kalau masukin gigi 1 atau 2 tuh hamil bunyi kerok kerok gitu udah gak ada karena semuanya jadi dibikin full synchronize dan sudah smooth untuk speed tetap sama for speed forward dan one reverse for wheel drive-nya juga selectable tidak permanen kecuali stage 1 yang permanen terus wheelbase-nya juga sama kayak seri 2 hanya ada 88 short wheelbase sama 109 long wheelbase berikutnya berikutnya ini untuk interiornya seperti yang Ryan tadi bilang soal manusiawi nah ini jauh lebih manusiawi dan terlihat seperti mobil jadi kalau teman-teman bisa lihat semua yang ada di seri 3 itu udah manusiawi dan Anda bisa lihat bahwa semua panel indiskator atau instrumen lampu speedo semua udah langsung di hadapan driver tidak ada di tengah lagi jadi lebih enak operasiannya dan lebih enak untuk mengendalikannya berikutnya berikutnya ini adalah modal body hampir sama seperti seri 2 tadi ada soft top ada hard top ada station wagon dan pick up dan di sini dilihatkan bahwa ada tipe spion yang dipasang di wings atau juga ada yang di pintu itu bisa dipilih semuanya dan itu udah menyesuaikan dengan zaman berikutnya nah ini adalah beberapa contoh dari aksi seri 2 2A dan 3 kita bisa lihat di Transdarian Expedition waktu di Pan Pan American Route dipakai seri 2 dan juga berikutnya di tahun yang hampir serupa ada British Trans America Expedition kalau teman tahu ada Range Rover biru klasik yang namanya Darian Gap mereka tuh mobil Pathfinder nya adalah seri 2A yang bonyok itu terus ada namanya George Adamson juga dia pakai Land Rover series di Afrika mereka itu dia itu adalah pencinta lingkungan wildlife yang kalau teman-teman tahu born free nah dia adalah toko asli dari born free dan dia menggunakan Land Rover series dari 2, 3 di Afrika sepanjang hidupnya bahkan dia meninggalnya juga di Land Rover series dan yang terakhir ini teman-teman pasti tahu ya ini Camel Tropy Zaire 83 mereka pakainya series 3 jadi kalau teman-teman boleh lihat seperti yang Brian bilang ternyata berawal dari keterbatasan bahan Land Rover series itu kemudian bisa berubah menjadi sebuah kendaraan yang bisa diandalkan dan reliable dan versatile juga bisa dirubah-ubah sesuai keperluan jadi itu sesuatu sejarah dan membuat filosofi yang baik demikian teman-teman oke terima kasih atas pencerahannya Om Daniel wah keren banget ya teman-teman ya semua yang udah kita apa ini pembicaranya mencerahkan semua nih dari Brian dari Daniel tanpa lama-lama lagi karena waktu juga pasti banyak nih yang mau nanya saya yakin nih sekalian juga reunian kali ya tambah lama-lama lagi pembicara ketiga Om Duiko silahkan waktu dan tempatnya selamat malam pertama saya mohon maaf karena laptop saya ngaco jadi saya dipakai apa namanya pakai handphone terima kasih untuk teman-teman yang bisa bergabung di acara ini jadi mungkin tadi seperti Pak moderator bilang gak usah terlalu serius katanya ya jadi sekarang kita ngobrol ngobrol santai-santai aja yang dijadiin apa namanya topik untuk saya itu tentang know how know your series apa yang diperhatikan ketika harus membeli series sebetulnya kalau yang pertama kita lihat dari originalitasnya originalitasnya tadi seri 1 seri 2 seri 3 sudah diterangkan oleh Daniel untuk spesifikasinya seperti apa seri 1 seperti apa seri 2 seperti apa seri 3 seperti apa nah selanjutnya setelah kita ketemu originalitasnya dengan kelengkapan yang sesuai dengan tahunnya kita cek ke detail-detail bagian-bagian dari randover yang akan kita beli yang pertama kita harus lihat sasisnya dulu sasisnya bagus atau enggak karena kalau misalnya sasisnya sudah banyak ropos otomatis restorasinya akan lebih susah terus yang kedua bodinya bodinya apa masih komplit dan original aluminium semua atau biasanya ada yang sudah platnya diganti pakai plat besi kalau misalnya biasanya kalau itu randover-randover dari daerah biasanya diganti dipakai plat besi karena kadang di daerah enggak dapat dia plat aluminium nah juga sebisa mungkin kita cek bodi dari depan ke belakang jangan ada yang sobek jangan ada yang sobek kalau misalnya ada yang sobek akan agak susah untuk memperbaikkan tapi mungkin sekarang kan karena ada apa pas aluminium kita bisa lah sedikit-sedikit perbaiki yang ketiga kita cek engine engine gearbox engine gearbox kondisinya seperti apa apakah komplit apakah karburator sudah diganti apakah bukan karburator originil atau yang lain-lainnya karena apa namanya kondisi engine juga harus kita cek masalahnya untuk apa namanya akan mengkaitkan nanti ke masalah biaya biaya restorasinya akan bisa lebih mahal karena engine akan lebih mahal biasanya biaya ininya terus kelengkapan kelengkapan yang lain seperti apa sih namanya lampu terus kontrol meter dan lain-lain itu masih orisinil atau enggak nah sekarang kita lanjut ke restorasinya ya restorasinya pertama yang paling jadi masalah kalau restorasi itu kan kita akan pikir biaya nih biayanya berapa nih kira-kira nah kalau di saya biasanya sebelum di restorasi saya akan minta ke pemilik kendaraan untuk memperbaiki engine gearbox rem dan kaki-kaki supaya supaya nanti ketika setelah saya dibangun body semua sudah udah udah rapi jadi enggak kerja dua kali ya istilahnya kalau misalnya ngebangun begitu jadi tapi ketika dipakai jalan engine gearboxnya enggak enak jadi percuma juga jadi dua kali kerja gitu yang kedua masalah waktu waktu kita tidak bisa tentukan berapa lama dalam ngebangun sebuah landover series itu tergantung dari kerusakan yang ada di kendaraan tersebut apalagi kalau misalnya semua barang-barang besinya mau digalvanis otomatis waktunya akan lebih lama nah yang ketiga yang lebih penting kesabaran untuk nunggu apa namanya waktu restorasinya harus sabar harus apa harus rajin rajin ngobrol sama bengkel yang ngebangun lain-lainnya gitu sorry yang yang selanjutnya itu untuk restorasi yang ke berikutnya tips-tips merawat series merawat series itu sebetulnya sama aja dengan merawat mobil biasa tapi karena mobil landover series ini apa namanya bisa dibilang udah udah uzur jadi sebaik mungkin kita lebih ekstra teliti untuk merawatnya yang pertama yang paling apa sih namanya biasalah cek oli cek air dan segala macem terus yang kedua rajin-rajin bawa mobil landover series ini jalan-jalan karena karena ini mobil tua jadi kadang-kadang kalau misalnya ditaruh lama si karet-karetnya akan kering dan apa ketika akan digunakan lagi pasti akan ada masalah ya itu jadi panaskan dan ajak jalan-jalan rutin selanjutnya apa yang harus diperhatikan ketika kita membawa series berjalan jauh yang jelas yang paling penting adalah kita mempersiapkan kendaraan itu beberapa minggu sebelum kendaraan itu dibawa jalan jauh artinya kita akan tahu apa aja kekurangannya dari kendaraan itu selanjutnya apa ya part-part penting yang 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 kira-kira akan susah didapat kalau misalnya di perjalanan misalnya platina kondensor terus sil-sil rem terus apa lagi ya karburator kit kayak gitu-gitu yang kira-kira diperlukan ketika kita membawa series untuk perjalanan jauh moderator mohon izin saya agak gak enak badan jadi saya pikir sorry sorry kasihan dong sorry sorry ya gak apa-apa lanjut lanjut jadi saya pikir itu aja saya minta break 15 menit nanti ketika sesi tanya jawab saya akan coba ini jawab karena baransinya gak enak banget nih sorry sorry thank you padishan sebentar ya terima kasih om duiko terima kasih atas presentnya brian daniel sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya tapi tanya jawabnya via chat aja jadi nanti bisa dibuka sebenarnya dari tadi yang mau nanya bisa via via chat supaya tidak tidak simpang siur sekarang jadi kita kita tunggu yang mau nanya silahkan dan saya mau informasikan bahwa saat ini sampai saat ini karena memang kita hanya memakai line yang hanya 100 kita gak nyangka ya dari tadi 100 nih 100 terus angkanya karena banyak yang pulang pergi juga jadi antriannya masih panjang jadi tadi 98 masuk lagi 2 99 masuk lagi 1 jadi tetap ada ngantri dan sekarang di youtube sendiri yang menonton ada lebih dari 30 orang jadi saya rasa acara ini juga sangat menarik sekali nah untuk sesi pertanyaan ini sudah ada yang ada yang menanyakan ini kayaknya untuk Brian atau Daniel ya nanti ini aja beda gearbox simple dan militer apa terus pengaruh pemakaian CDI dengan platina nah nah itu kayaknya Om Duiko lagi rehat ya 50 menit ya yaudah ntar dulu deh kemudian seris 2 saya mulai dengan Daniel dulu ini pertanyaan dulu nih seris 2 mulai produksi tahun berapa dan berakhir tahun berapa seris sebentar Niel itu pertanyaan pertama terus pertanyaan kedua moderator ini iPhone Windy yang nanya tadi Fadri Arief ya iPhone Windy nanya kaca depan samping saya terpasang merek triple X itu Orsi Nil gak ya gitu itu dulu 2 silahkan Daniel oke coba saya jelasin ya seri 2 itu dimulai dari tahun 58 dan dilanjutkan dengan seri 2A sampai tahun 71 tapi kalau kita ngomong seri 2A seri 2 doang itu hanya 58 sampai 61 dari 61 sampai tahun 71 itu namanya seri 2A jadi kalau mau nanya tahunnya segitu nanti kalau mau tahu lagi bedanya seri 2 dan 2A itu ya tadi saya udah jelasin fisiknya tapi kalau mau gampang mobil Anda itu masuknya seri berapa lihat aja nomor sasisnya kalau di nomor sasisnya itu tulisannya ada di belakangnya ada huruf sufiks misalnya sufiks A dimulai dengan A gitu terus depannya udah mulai angka 2 itu itu setahu saya itu udah masuk ke seri 2A sedangkan di luar itu kalau belum ada sufiknya sebelumnya itu masuknya ke seri 2 gitu itu untuk tahun-tahun tahun sendiri bisa dilihat dari nomor sasis juga gitu tapi secara tahun bentangnya adalah 58 sampai 71 seri 2 nya hanya sampai 61 61 sampai 71 nya seri 2A gitu terus berikutnya kaca triplex ya kaca triplex itu ori buat landlover jadi kalau memang udah triplex berbahagialah Anda yang penting triplex nya ori ya jangan kawe-kawe tapi ada satu lagi kaca yang ori juga biasanya ada di seri 3 merknya si kursif itu juga ori itu sama-sama defender ya sama sama defender early nah terus kalau merknya asahi mas atau apa itu biasanya ori Indonesia ori Indonesia karifan lokal Indonesia gitu nih Nil ada pertanyaan lagi nih Nil aku mau tanya ke mas Daniel kan 2A ada tuas merah dan kuning tolong dijelaskan dong itu dari Windy lagi kemudian Nidayat Sarif tanya Om mengenai kap mesin tipis sebenarnya dipakai pada seri tipe apa saja oke oke ini kalau gigi merah kuning dulu ya jadi kalau handle kuning itu sebenarnya buat ngaktifin 4x4 tapi untuk yang high range gigi rasio tinggi jadi rasionya sama sama yang biasa nah nanti ada yang merah nih merah itu ditarik bisa 3 kali eh sorry ditarik 2 kali kalau belum ditarik dia itu gak kepake kalau ditarik sekali itu netral netral itu kalau kita mau pakai alat giling kayak yang Brian bilang tadi mau pakai alat giling pakai putaran mesin kita masukin ke gigi yang sekali ditarik merahnya itu netral gigi masuk tapi mobil gak jalan tapi mesin muter nah kalau ditarik kedua kalinya itu 4x4 low jadi dia pakai low range tenaganya lebih mantep biasanya untuk track-track bejat dia pakai yang merah ditarik pampe pol nah kalau merah ditarik otomatis yang kuning naik jadi intinya adalah kuning itu buat 4x4 high merah itu buat 4x4 low gitu aja sih terus kalau mengenai kap mesin nah ini saya pengen ngelurusin ya kadang-kadang ada orang bilang kap mesin tipis tuh orinya seri 2 lah apa jadi gini kalau kap mesin tipis itu emang kalau di seri 1 semuanya kap mesin tipis modelnya tapi kalau di seri 2 2A dan 3 ada yang tipis ada yang kembung kalau tipis itu orang bilangnya regular bonnet mesin yang kelas biasa sebenarnya nah kalau yang gembung itu ada 2 tipe ada yang pakai ban serep emang enggak itu yang gembung itu namanya deluxe bonnet sebenarnya deluxe bonnet itu kelasnya lebih tinggi dari regular bonnet kelas yang opsional gitu loh dimana lucunya di Indonesia yang tipis malah lebih mahal dari yang tebal saya juga bingung tuh Indonesia tuh emang wow sih tapi intinya begitu jadi di seri 1 emang tipis semua tapi kalau seri 2 dan 3 itu dia kembung tipis ada semua karena itu pilihan gitu loh pokoknya yang tipis yang biasa yang kembung itu yang deluksenya gitu semoga menjawab ya Carif ya oke itu sudah kemudian ini pertanyaannya Giaista Sampurno kenapa Lendi jadi mahal ya terus kalau boleh diberikan checklist part yang harus disiapkan untuk perjalanan jauh ini dari Meti apakah ada nomor sasis untuk seri 1 selain di Penang nah ini untuk pertanyaan seri 1 untuk Brian kemudian kenapa Lendi jadi mahal Brian juga nah nanti checklist part yang harus disiapkan nanti Dwiko aja ya jadi 2 pertanyaan silahkan Brian Wiko kumpulin dulu ya 1 pertanyaan itu tadi ya Brian silahkan jawab oke thank you jadi kalau kita jawab pertanyaan Giaista Sampurno dulu ya mahal jadi mahal ya jadi mahal saya juga bingung kalau ada yang murah mau sih semuanya sekarang mahal jadi sebetulnya gini kalau menurut saya menurut pengamatan saya ya mahal itu juga kan relatif relatif dalam artian mungkin sekarang juga sudah ada inflasi ya sudah ada inflasi di luar itu harga naik Land Rover ini tuh sedunia sedunia kalau kita cari khususnya malah seris seris katakanlah seris 2 kita browsing di car sales misalnya di OSEE Australia harganya tuh luar biasa jadi ratusan juta kalau kita convert lucunya kalau kita search katakanlah discovery discovery 2 tahun 90 itu mungkin cuma puluhan juta jadi mahal itu fenomena yang sama di dunia seluruh negara mungkin karena turning pointnya itu karena defender di discontinue mungkin di tahun 2015 2016 itu jadi mungkin dari sana sih kalau dari sudut pandang saya sih gitu oke terima kasih Brian Dwi kok online gak Dwi kok ya ya tadi pertanyaan pertama apa Dwi kok pertanyaannya itu apa namanya perlengkapan yang mesti dibawa buat perjalanan jauh ya oh Om Diko udah sehat sorry ada pertanyaan kedua nih Om Diko langsung dijawab sekalian ya apa aja harus disiapkan sama tirot tirot ini dari Nova Dwi Cahya tirot seris 2A persamaan part umum di Indonesia pakai apa sih nah bisa diganti gak tuh tirotnya tuh dia nanya kalau nih buat Paisa dulu ya yang pertama ya perlengkapannya nih banyak nih Paisa yang mesti dibawa ada tools ada spare part ada segala macem karena Paisa temen saya nanti akan saya kirim pakai email ininya apa namanya catetannya karena banyak banget Paisa tapi gak usah khawatir ada beberapa yang bisa diabaikan kok nah terus kalau misalnya masalah tirot kalau tirot sebetulnya sebaiknya sih punya land rover cuman kalau misalnya gak ada kita bisa pakai ini cuman mau gak mau kita mesti bikin derat baru di di apa namanya di long tirotnya biasanya di tempat-tempat tirotnya gitu kalau misalnya udah kepaksa gak dapet baru kita rubah pakai pakai apa pakai tirot yang ada lah tirot yang ada tapi kalau misalnya masih bisa apa deratnya tirotnya punyanya asli land rover sama yang dijual di Indonesia umum atau Jepang beda ya beda makanya kalau misalnya memang di daerah udah gak ada apalagi daerah kan susah ya pakai tirot yang ada di sana terus cari tukang bubut menyesuaikan hanya deratnya bikin ke apa namanya ke derat yang sesuai dengan tirot yang ada itu dia tips and tipsnya nih buat teman-teman jadi kalau long tirotnya apa tirotnya suka goyang atau apa ya dibikin lagi derat baru terima kasih kemudian nih sekalian nih Om Diko ada yang nanya nih Yohanes kenapa pakai seri mobilnya bocor dan panas bagian penumpang kiri penumpang kiri kan itu ada kenapa tuh mesin kalau mesin seri belak kiri sebetulnya bisa di ini kan pakai peredam peredam dalam sama peredam luar terus kalau misalnya bocor biasanya selan-selan pintunya gak bener atau karet-karetnya udah aus itu aja bawa ke tempat apa bengkel bodi nanti diganti karet atau di setel ini gak bocor lah pasti gitu tadi son ini Om Diko ini punya bengkel bodi namanya Casablanca Works ya bisa juga bisa gak dibawa ke Casablanca Works boleh boleh kalau nyetel-nyetel pintu boleh dijamin bawa dari situ udah gak bocor kalau masih bocor nanti dikasih bakal jas hujan buat di dalam mobil kan ciri-nyelan rover itu kalau kapan namanya apalagi kalau trip jauh harus sedih jas hujan karena paling kalau misalnya tetap bocor ya mau gak mau lah pakai jas hujan di dalam mobil ada yang berhasil ada yang enggak ya iya betul tapi kebanyakan berhasil kok tenang aja mantap Casablanca Works kemudian ada lagi nih Om Diko lagi sekalian nih Syarif Indrawan bedanya Gardan Salisbury sama rover apa Gardan Salisbury kan gede tapi apa namanya perbandingan kayak gini sama Salisbury besar rover kecil biasa Daniel yang lebih lebih paham coba Daniel silahkan nih langsung langsung Unmood dulu Unmood dulu Niel Niel Salisbury sama itu Niel sama rover Brian aja Gih iya udah deh sama Brian jadi sebetulnya Salisbury itu muncul di seri setiga ke depan Salisbury sama rover itu sebetulnya untuk secara visual kelihatan kalau rover itu bulat kalau Salisbury itu cenderung lebih besar dan juga beda rasio aja sih rasio khususnya kayak untuk stage 1 yang tadi Daniel bilang mesin 3500 srv8 pakai Gardan Salisbury gitu kalau kalau bahasa sananya sih bahasa kerennya Gardan satu ton Gardan satu ton gitu itu sih sebetulnya ini apa sekalian Brian ditanya final gear sama seina maskar final gear Gardan Salisbury dan rover tipe berapa ya bondo tuh sei bondo tuh nah iya mungkin bondo gak usah dijawab gak usah dijawab gak usah dijawab udah tau deh udah tau udah tau kuya nih bondo nih nah terus nah ini dia ada yang tanya ini Daniel ya sebenernya sih ini pertanyaan dari Daniel nih namanya Daniel juga tapi bukan Daniel Mertopo seri satu apakah ada seri satu state one sebenernya tidak ada seri satu seri satu state one itu adalah peralihan nah untuk lebih jelasnya Daniel kalian jawab apa itu state one sih kenapa dibilang state one ya jadi stage one itu kan run over seri tiga project bukan percobaan ya project pengupgradean seri tiga dengan menggunakan mesin V8 mesin yang sama dipakai di range rover klasik dua pintu 3.5 3.500 cc jadi saat itu mereka harus membuat inovasi akhirnya mereka melakukan pengawinan mesin itu ke land over seri tiga yang long hanya ada di long ya kalau short itu setahu saya cuma ada prototype tapi tidak ada release versionnya jadi land over long seri tiga dengan mesin V8 hidungnya dimajuin mesinnya mirip-mirip defender gitu itu namanya stage one dan itu kenapa disebut stage one karena itu tahap pertama dari pengembangan itu nanti ada yang namanya stage two itu adalah pre defender alias 110 klasik yang udah pake pair keong stage one sendiri masih pake pair down hanya mesin dan gearbox range rover yang dimasukin dan juga garden depan sudah sedikit di upgrade menggunakan CV join bukan cross join lagi kurang lebih begitu jadi stage one itu sebenarnya nama-nama kode untuk proyek bukan proyek ya kode bahwa ini adalah dalam tahap pengembangan stage awal satu dimana nanti berkembang jadi stage two yang mana menjadi 110 free defender gitu ya terima kasih untuk pertanyaan lagi mungkin Daniel atau Brian ada yang mau nanya nih free lock buat Lenovo series 2A ada orinya enggak terus sama tipe 09 ada yang untuk 109 Pak Putun ya untuk 109 tipe apa ada yang double tanky dan ada yang single tanky silahkan Daniel silahkan Daniel free lock kalau buat landlover itu banyak mereknya tapi kalau yang dari pabrikan itu biasanya kerjasamanya sama ferry bener gak Brian ferry 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 lata-lata pakai ferry kalau lainnya tuh di luar itu biasanya tapi gak biasanya gak dimuat di browser landlover ya tolong dikoreksi ya Brian kalau gue salah ya jadi ada ada selectro ada warn ada dual dualmatic terus ada yang otomatik tuh ada juga yang dibukanya harus pakai kunci L gue lupa mereknya apa terus ada juga yang FEM kurang lebih yang di 2A yang biasa dipakai yang mana di 2A kalau free lock itu hanya tambahan ya bukan dari pabrikan ya atau iya tambahan tambahan terparti terparti coba Brian jelasin mungkin Brian lebih paham ya sebetulnya kan kalau free lock sendiri satu alat untuk menonaktifkan sambungan asro ke transmisi jadi mungkin teman-teman lebih sering pakai landlovernya di jalan raya atau gimana supaya cross join dan komponen-komponen rawan lainnya di depan itu gak bekerja kita jalanin free lock itu sebetulnya itu sih free lock jadi pada saat kita mau offroad atau gimana kita masuk ke medan berat baru kita kita kunci free locknya itu gitu sih oke next pertanyaan ini saya bercepat dulu ya karena nanti kita akan membagikan door price nah ini bedanya gearbox sipil dan militer nih si Dodi menanyakan oh menjodi ya tuh Dwiko deh tuh Dwiko tuh Dot eh Dwiko gearbox sipil sama militer sebetulnya sih pengalaman saya gak 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 terlalu apa namanya gak terlalu beda jauh ya perbandingan giginya juga sama cuman apa ya mungkin materialnya agak lebih-lebih kuat ya cuman bedanya tuh kalau yang 6 silinder sama 4 silinder itu yang beda beda-beda apa namanya beda-beda beda gigi beda casing bukan casing ini jeruannya tapi kalau yang lain-lain sih sama sih sebetulnya gitu dan sebetulnya versi militer di Indonesia series itu bukan versi militer cuman land rover biasa yang di chat hijau jadi bukan bukan spesial apa namanya military spec kalau yang kalau yang kalau yang dibilang marshal-marshal itu itu apa itu punya militer bukan gearbox marshal itu gearbox tahun-tahun muda tahun-tahun 8 VK apa tapi bukan spek untuk militer bukan apa namanya mobil land rover yang disebut land rover militer Indonesia itu sebetulnya kalau yang 4 silinder ya land rover versi biasa cuman di chat hijau aja enggak 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 spesial buat military spec begitu yang aslinya militer tuh V8 ya V8 ya V8 juga ya itu juga karena jadi V8 itu dipakai waktu itu buat narik apa narik kanon ya narik meriam sama ultraleri hanya itu aja sih karena karena apa namanya torsinya bisa buat narik meriam itu aja yang bener-bener versi militer masuk Indonesia itu cuman yang apa Wolf yang punya punya Kopassus itu loh yang lain enggak semuanya spec-nya spec sipil gitu spec sipil spec sipil hanya oke ini dari Fitra Wirawan sekalian nih Om Duiko ini yang sering banyak dipertanyakan orang dan banyak yang mau kali ini tips bikin setir series 2 atau series 3 lebih ringan dan mantep kalau enggak pakai power steering enggak pakai power steering tapi mau ringan kalau bengkel lo bisa banyak nih yang mau dateng nih antri nih gue bisa gue bisa Daniel jadi gini kalau mau seri 2 seri 2 gue setirnya ringan enggak pakai power steering pakai apa pakai steering unitnya V8 stage 1 puterannya lebih banyak jadi lebih cepat tidak ringan cuma terasa seperti seolah-olah ringan karena puterannya dapetnya lebih banyak nyari barangnya setengah modar kalau dapet benar enggak Brian betul gue udah pernah coba benar enak apa sama relaynya kali ya juga ya di ini pastikan oh enggak steering steering yang dari setir ke box yang di atas itu aja pakai stage 1 punya puterannya itu lebih banyak artinya steering relaynya juga harus benar kalau itu diganti steering relaynya macet sebetulnya yang jadi kendala di steering box itu katakanlah kita steering box masih original steering box itu biasa kita enggak rawat kita enggak lihat bahwa di dalam itu enggak ada gemuk gitu jadi itu yang membuat berat yang buat steering land rover berat terutama buat seri 2 ke belakang kalau seri 3 harusnya sudah cukup ringan kalau itu terawat yang penting di warm steer depannya itu ada olinya yang di atas juga ada olinya itu paling penting karena biasanya enggak dirawat memang benar kalau dulu pernah mungkin Daniel tahu ya zamannya om acong dulu yang ebonitnya diganti pakai bearing ya ingat nga yang ebonitnya diganti pakai bearing tapi itu juga enggak lama-lama goblak juga sih enggak disuruh malah merusak tapi yang penting sih betul kata Brian pengalaman kita juga perlu masan sih karena di dalam warm steer depan itu harus ada oli atau stem pad sama yang di atas juga harus selalu ada dan harus rajin di kontrol ya betul saya sendiri pernah ngerasain membawa seris tanpa power steering tapi rasanya enteng ya tidak se-enteng banget tapi enggak berat banget lah gitu memang itu biasanya mereka homesternya sama relaynya dan lainnya di rawat nah kemudian ini dari Lingbovat siapa nih ya saya nyubi nih mau tanya sama Mas Daniel berapa kompresi mesin 3 metal 7 banding 1 standar David 7 7 7 1 kok kaya nanya lagi kok kaya nanya sih benar ya itu ya 7 banding 1 di seri 3 jadi 8 banding 1 ya kan kemudian dari Niki Wijaya konon Java Motor melakukan engine replacement di tahun 84 atau di tahun 80-an dimana ada seri 2 yang resmi menggunakan lower engine blok 5 metal apakah ada yang pernah punya pengalaman ini seri 2 menggunakan 5 metal kayaknya enggak ya oh seri 2 5 metal mobil lo ya mobil gue tapi bukan resmi nih ini yang resmi oh tapi kalau resmi enggak gue enggak tahu kalau resmi ya kalau gue kan sendiri yang namanya gue simpan ya nih om kalau seri 2A itu standarnya apakah sudah ada power steering atau tambahan saya langsung jawab aja tidak ada di seri itu tidak ada power steering ya nah ini dari Riki stage 2 dengan Perkeong hanya release yang long ya stage 2 emang ada ya kalau enggak salah dia cuma seri 2 maksudnya seri 2 kali ini ya oh stage 2 dengan Perkeong stage 1 dong stage 2 itu sebenarnya prototype 110 jadi dari stage 1 udah pakai Perkeong jadi prototype 110 jadi body seri ya body masih sebagian seris banget tapi udah mulai-mulai ala-ala 110 gitu terus kalau orang pakai Batok dengan Perkeong itu buatan atau ori Batok Perkeong kalau seris enggak ada Perkeong enggak ada itu ngebahas seris enggak ada Perkeong enggak enggak maksudnya stage 2 stage 2 dengan Perkeong kalau Batok pakai Perkeong itu asli enggak sebenarnya kan yang apa full cabin station wagon ada enggak produknya stage 2 itu Batok gitu loh korsinilnya kayaknya sih enggak ada deh waktu pertama dia bikin stage 2 itu dibikin 5 pintu station wagon enggak pernah ada bikin prototype pintunya masih pintu kalau kita lihat pintu kobok samping geser gitu ini lanjut lagi berarti tidak ada ya stage 2 itu atau one plan itu hanya 5 pintu kemudian dari Windy lagi ini dari tadi nanya banyak nih kirim-kirim kue nih buat pembicara nih udah rata tanya dong solusi power steering untuk seri 2 sarannya pakai apa Toyota Komando harganya berapa tuh Om Duiko harganya boram setirnya aja 3 juta boram setirnya yang di depan sekarang masang masang itu dengan Komando sama angkus pasang kurang lebih berapa kalau di tempat saya sekarang 10 jutaan ya 10 juta kalau deal hari ini diskon 10% anjrit emang cuma bengkel Lanova doang yang nolak nolak rejeki ini dari Mirsa wow Mirsa Om apakah menyalahi pakem kalau seris dibuat elektrik elektrik mungkin maksudnya platinanya kali ya atau apa ya seris dibuat elektrik elektrik pake listrik listrik oh ya gak apa-apa dong listrik ya di Inggris pun udah ada tuh siapa banyak telefon ya yang ini ya di Australia juga udah ada keren sih ya Lendi Aing kumaha Aing gak apa-apa jadi Lendi itu Lendi tetap tadi kita versi Orsinil tapi tetap kita pakemnya Lendi Aing kumaha Aing terus nih Iqbal mau tanya pengaruh penggunaan CDI dan Platina nah ini dia nih CDI-nya CDI seperti apa nih kalau CDI yang saya pengalaman pake CDI berapa puluh kali mati apalagi CDI yang ditempel di dalam mati kalau saya sih lebih nyaman pake Platina kondensor deh kalau ada masalah gampang gimana Mas Daniel setuju setuju soalnya CDI CDI itu kita kalau lihat dalamnya itu kayak kumpukan resistor dimana susak ya dibuang kalau Platina itu paling kita agak off settingannya bisa kita setting di jalan tuh kita bisa setting jadi pake Eris itu kayaknya wajib bisa nyeting jadi tiga pembicara tiga pembicara ini semua suka Platina kalau saya kagak mau pusing meninggal pake CDI nah ini Om Brian seri satu prototipe sempat diproduksi gak ya sempat diproduksi sempat diproduksi 47 itu kalau gak salah tiga unit di Inggris nah sayangnya tiga-tiganya itu hilang tiga-tiganya hilang ada beberapa kalau gak salah ada dua itu replika replika ada satu di museum dance vault itu sih kalau prototipe center stir ya yang stirnya di tengah yang kayak traktor ini kita tinggal tanya jawab tinggal tiga menit setelah ini kita balik pembicara yang nanya nah nanti teman-teman yang jawab lewat chat nah kemudian Om Johan nih Surabaya siapa yang jawab nih Seris biar atap gak bocor diapain ya Om Johan dilem aja saya cari di buku belum ada solusinya sampai hari ini mungkin mungkin konsepnya juga dari awal kan mobilnya bisa bongkar pasang ya yang tadi saya bilang kayak Lego jadi mau besok besok hari mau toples lusa mau pakai station ya pasang-pasang gitu jadi mungkin wajar ya ada gap diantara body panel sih jadi ya akhirnya air kemana-mana panas gak keujanan hujan gak kepanasan jadi kalau sorry motong ya kalau buat saya ketika masang hardtop itu mesti tahu benar posisi-posisi pasnya jadi artinya gini yang setting body harus orang yang benar-benar pengalaman jadi tahu posisinya posisi dimana terus posisi karetnya dimana dan segala macam itu yang jarang-jarang yang jarang orang atau tukang yang bisa setting body sesuai dengan apa pakemnya pakemnya nah itu yang biasanya bikin bocor gitu ya kalau saya pengalaman agak jarang sih series atapnya bocor kalau dipasang benar yang paling bocor itu sering bocor itu di kaki-kaki di area gas rem kopling nah itu tuh karena kan itu ada lobang ada lobang ya nah terus ini dari Fadli Arief matching gak kalau pake gardan statuan dengan mesin TD300 statuan sama TD300 samalah apa sama final gear ya statuan itu kan gardannya sudah pake defender ya iya sama kalau kan stage one stage one masih gardan series tapi yang buat stage one ya tapi perbandingan perbandingan giginya sama dengan defender jadi maksud gue beda tapi masih pair down gitu loh jadi gini di Land Rover itu apa namanya gigi gardan cuma dua macam yang series sama yang defender kalau yang series kalau gak salah 4,7 atau berapa yang defender lebih high lagi perbandingan berapa jadi sebetulnya cuma hanya dua 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 apa namanya dua macam gardan defender Fadli 8 sama yang beda cuma series lah series 1 2 3 yang 4 sering itu beda sama discovery sorry discovery sama defender sama lalu range rover juga sama dengan 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 defender siap Brian ya sama sama iya kan jadi hanya dua hanya dua macam kan perbandingan giginya rasio nya ada dua oke thank you kemudian nih dari Sarif Indriawan Om nanya banget nih series 2 mau pasang rice excel atau differential breeder bisa tidak pakai punya defender differential breeder pakai punya defender dipasang di series 2 dikelongsong gardan maksudnya iya oh iya nah itu gini di series itu ciri khasnya kan suka pada leaking di as roda di roda sebelah kiri sebelah kanan nah itu penyebabnya itu ada penyumbatan di breeder atas nah sebenarnya kalau defender itu biasanya pakai selang nih kalau misalnya cover series pakai ada yang di dalamnya ada kayak gundu gitu nah kalau itu udah macet jadi pressure oli apa namanya ketahan gak bisa ngeluarin udara nah itu boleh itu sebetulnya bagus kalau misalnya breedernya dipakain pakai punya defender jadi lebih bernapas di Excel nya gitu berani ya betul betul oke ini dari ya misalnya itu om jagir di atas tuh nanya tuh apa pertanyaannya peketom langsung aja deh biar seri 3 saya kalau di garasi lantainya gak hitam karena bagaimana caranya hasil koran bawahnya si koran lantainya jadi gak hitam nah sekarang saya kasih kesempatan nih siapa yang serisnya tidak ada oli yang netes silahkan ngomong deh yang serisnya tidak netes atau 3 pembicara ini ada dari oli mesin lah oli girboka atau oli gardan ada yang tidak netes sama sekali ada kalau ada silahkan bicara ada kalau 3-0 gak ada oli kalau gak ada oli ada ya oke ini dari bom-bom ya dia nanya dari tadi apa ada gak yang ahli karburator untuk memperbaiki karburator V8 SUV V8 mesinnya mesin V8 itu dipakainya di V8 apa dimana kadang-kadang karburator itu dipakai di 4 silinder juga enggak nggak di V8 kalau di V8 sebetulnya kalau untuk balancer harus ada alat khusus untuk ngebalance karburator kiri dan kanan itu jarang banget jadi sebaiknya kalau sekarang rata-rata mengatasinya diganti pakai single karburator pakai dalbrok itu yang paling ini itu jadi jarang banget yang punya alat buat balancer karburator kiri kanan itu yang jadi masalah disini ini alatnya kayak gini nih nah itu dia jadi alinya alinya ada nggak buat servis-servis karburator begitu atau masang atau apa jarang yang dapat ya yang bisa setting ada bisa setel ada bisa setel karburator V8 itu Pak Irsan bisa yang V8 saya kan punya stage 1 RSC klasik juga itu kan sama itu dia bisa nyetel cuman memang kalau presisi sekali harus tapi berdasarkan pengalaman dia bisa lumayan lah daripada pinjang itu aja sih yang masukkan dari saya itu Om V8 dipasang di Land Rover Defender V8 jadi pernah dicoba ke Paisan nggak nggak ketemu ada yang lain nggak kira-kira tempat alternatif buat setting karbunya saya pernah lihat tempat coba tempatnya Bawo coba Om Bawo deh Bawo Om Bawo iya Bawo Pamulang Bawo Pamulang ya Om Bono ya iya Bawo Pamulang udah terjapri ya terima kasih Om Om Bono ya Bawo ini Irvan Noval Seris mau nanya PTO itu untuk apa terus sama ini buat Daniel aja ya PTO untuk apa sama bedanya Birma Bright dengan Platon Minim yang ada di pasaran Dipo Rukmo nanya gue jawab PTO Brian jawab Birma Bright aja ya karena Brian yang memulai dengan sejarah seri satu jadi PTO itu kan power take off diambilnya itu dari transfer case gunanya itu seperti Brian jelasin tadi dia itu ada ada output dari transfer case itu dengan menggunakan itu istilah power take off jadi dia ngeluarin output keluar untuk memberikan tenaga ke sebuah alat atau sebuah benda misalnya winds atau gilingan gilingan jagung tuh kayak alat pertanian atau semacamnya jadi maksudnya PTO itu seperti itu jadi ada tenaga keluar dari transfer case untuk disambungkan ke sebuah alat misalnya kayak yang tadi saya sebut itu kurang lebih begitu misalnya ada winds PTO ngambilnya dari power take off yang ada di transfer case atau misalnya alat alat yang tadi Brian sempat kasih gambar itu yang ada alat giling padi atau apa ya itu kan ngambil powernya dari transfer case itu gitu kurang lebih begitu tolong dikoreksi kalau salah ya Brian bisa nambahin Om Daniel apa bisa nambahin silahkan silahkan atau masuk ke ke sawah atau ke parit lah kayak gitu fungsinya untuk menarik kendaraan lo jadi dia apa alat bantulah alat recovery iya kan tadi gue bilang bisa salah satunya bentuknya winds iya elektrik elektrik winds oh enggak PTO winds iya fungsinya itu fungsinya hanya untuk apa untuk alat kerja dan yang sering sekarang dipakai adalah lebih ke recovery oke terima kasih Om Bondo dan Daniel ya Brian langsung Birma Bright Birma Bright ya sebetulnya kan nama dagang ya nama dagang nama nama satu bahan satu material yang Robert pada saat itu pakai jadi sebetulnya aluminium Birma Bright itu sebetulnya aluminium yang ada kandungan magnesiumnya lah jadi kalau kita restorasi anggaplah restorasi kita ganti pakai plat aluminium yang biasa kita beli di lokalan itu kan pure aluminium dan si ketebalannya itu beda kalau enggak salah Birma Bright itu ketebalannya nangguh satu sekian satu koma sekian mili gitu itu sih nah ini ada informasi dari link bofat sekedar info pengalaman pakai CDI biar awet dikasih thermal paste jadi kayak paste kayak apa gel gitu ya sudah pakai lebih dari 5 tahun aman saja imho informasi itu ya nah ini dari si ini Rajes nih bedanya spare part Santana dengan spare part Landover ataupun Birma apa aja bedanya ada yang mau jawab atau enggak usah dijawab temannya Daniel soalnya nih hari ini enggak bahas Santana dulu ya Jess jadi kalau hari ini seru kita akan bikin lagi part 2 part 3 nya series maksudnya diskusi yang lain kali ini kita bicaranya lebih ini aja basic basic ya oke ini pertanyaan pertanyaan terakhir pertanyaan terakhir itu udah pertanyaan terakhir setelah ini kita bagi-bagi hadiah dari Dodi Sip22C Velux series bisa pakai mobil apa ya apakah ada apa merek Jepang yang PCD nya sama buat buat mobil series enggak ada di Jepang yang merek PCD nya sama oh beda ya beda kalau misalnya mau pelek Jepangnya aja bawa tukang bubut nanti bisa dibikin lubang baru untuk lubang Landover tapi enggak rekomen lah itu kenapa om enggak ada yang sama PCD nya enggak ada yang sama oke terima kasih teman-teman sekarang kita balik waktu sudah jam 8 lewat 5 para pembicara nanti kita selesai ini selesai pertanyaan jangan pada bubar habis pada bubar baru kita unmute semua bertegur sapa kita foto-foto bareng gitu ya nah sekarang kita pembicara memberikan pertanyaan kita bagi-bagi hadiah dan disini ada ada beberapa hadiah ada dari pengurus LRCI ada dari hadiah dari Kasab Langkawoks dari Om Don Wiko dari Om James Budiono ada The Norves Bantal sama Mook kemudian juga ada dari Bintang itu Mook sama Kaos kemudian ada dari Konsina itu Kursi Lipat ya nah masing-masing apa pembicara sekarang menyiapkan tiga pertanyaan ya nanti dijawabnya melalui chat ada Mbak ada Mbak Nila gak disini atau atau ini Mbak Nila ada gak ya Mbak Nila nyaut dong saya gak bisa lihat nih gak ada kayaknya Son gak ada ya gimana kalau sinyo aja sinyo boleh sinyo jadi yang menentukan pemenangnya adalah saya karena nanti jawaban yang masuk yang pemenangnya adalah yang paling cepat menjawab tetapi versi jawabannya nanti beda-beda maksudnya masuk ke sayanya nanti nomor satu misalnya si A tapi bisa juga di laptopnya Daniel jawaban yang masuk duluan itu yang si B karena tergantung konektivitas internet juga masing-masing sehingga jadi judge-nya saya siapa yang paling cepat laptop saya dia yang masuk dan nanti Om Sinyo tolong dicatat ya saya sebut tolong dicatat dan yang pemenangnya nanti tolong dijapri ke Mbak Nila nanti Mbak Nila akan akan meng ini kan lagi ke si Sinyo bahwa bener gak pemenangnya ini nanti catat dulu handphone-nya Mbak Nila ini sekretar retailer CI 0813 1880 1828 nanti kita taruh lagi di chat ya nah untuk pertanyaan pertama itu dari Om Daniel nanti Dwi Ko siapkan 3 pertanyaan ya sama Brian ada 3 pertanyaan tapi satu-satu ya Nil oke nah dari Daniel ini hadiahnya adalah jadi satu apa Nila hadiah dari lo Nila yang itu tadi lo sebut kali hadiah dari Daniel adalah satu kaos dari bintang rover satu kaos dari bintang satu kaos dari bintang rover silahkan Nil satu pertanyaannya apa satu pertanyaan dulu ya tahun berapakah seris 2A berpindah headlamp dari tengah grill ke sparkboard lagi hotspot lagi zoom-zooman apa Nil ulangin lagi tahun berapakah seris 2A berpindah headlamp dari tengah grill ke sparkboard dari tengah grill ke sparkboard nih Nil mana yang benar Daniel jawabannya aneh ya dari Agung tahun 1968 Nova Dwi Cahya 1971 Julius 69 iPhone Windy 69 69 69 berarti yang pertama kali masuk 69 itu Julius oke semalamat Julius lo beneran Julius temennya Daniel nih kasih kaos dari bintang selamat tepuk tangan dateng juga di hari ini ini Julius nama landlovernya unicorn kemudian pertanyaan kedua Nil pertanyaan kedua dari Daniel dari pertanyaan kedua dari Daniel ini pertanyaan kedua dari Daniel mendapat apa ya mendapat oh bantal bantal the norvest cushion ya bantal bantal tidur bantal bodi pesawat atau bantal apa itu mereknya the norvest dari Om James pertanyaan kedua Nil silahkan Nil kapankah seris tiga pertama lahir nah lo seris tiga lahir pertama cepet banget ya seris pertama ntar dulu saya runut dulu seris tiga pertama ya yang masuk ini pertama kali Om Jody Jody ya bener berapa 71 ya betul 71 nah pemenangnya Om Jody sinyo catat ya sinyo ya nih lagi dicatat lagi dicatat aman itu hadiahnya cushion bantal dari the norvest ya selamat Om Jody dan yang ketiga Nil oke ini paling gampang yang ketiga yang ketiga adalah mendapat MOOC dari bintang rover ya ketiga ya bintang rover ya apa ciri khas gardan belakang dari dimulainya era seris 2 gardan belakangnya ciri khasnya apa di seris 2 ketika dia udah jadi seris 2 setelah seris 1 itu udah di presentasi saya tadi apa apa Nil pertanyaannya apa ciri khas gardan belakang dari dimulainya era seris 2 oke panugerahabudi jawabannya floating ardana putra gardan satu ton selisburi anang erna full floating 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 agung bukan panjung jadi jawaban yang benar dan lengkap adalah full floating full floating anang erna jaris miripong full floating ya itu dia ini dari pembicara langsung ya tolong dicatat ya sinyo ya hadiahnya ya gitu berarti pak anang erna ya yang unang ya ya hadiahnya gak dilihat selamat pak anang hadiahnya hadiahnya tidak di tangan saya soalnya hadiahnya ada di ada di orangnya om oh gitu oke iya kan hadiahnya tidak ada di kita tadi udah di name nanti saya kasih gambarnya deh hadiahnya nah kemudian 3 pertanyaan kedua dari pembicara berikutnya Brian oke pertanyaan pertama ntar dulu hadiahnya dulu siap sambil nyupir sangat ngetik hadiahnya satu satu kaos lagi dari bintang dari bintang ya dari bintang rover satu kaos oke oke mana nama kita betulnya kita mana ini video ini videonya lah ya mana sudah ya silahkan Brian oke pertanyaan pertama land rover itu terinspirasi dari mobil apa sih gampang 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 banget gafe jawabnya willis oke key gafe gafe willis saya willis anang willis tapi yang pertama kali gafe willis bener bukan Ryan willis itu willis yang tulisannya bener ya mungkin ya tulisannya harusnya gimana Willis double L double L kalau gitu yang benar Syarif Indriawan ya Indriawan bener gak tuh maaf kan saya kejam apa double L ya jadi pemenangnya adalah Syarif Indriawan yang sudah ditentukan panitia tidak bisa diganggu-gugat ya kalau sudah pertanyaan kedua dapat MOOC dari bintang Land Rover oke pertanyaan kedua Land Rover di tahun berapa asisnya itu dirubah menjadi cap tadinya kan awalnya pakai Galvanis tuh tahun berapa Rover pakai chat Sasis Land Rover pakai chat Panugraha Budi 1950 Hijra 1951 Wawa 1958 ada yang benar gak tuh belum tahun 50 Nugraha Budi Nugraha Panugraha selamat buat Panugraha Budi dapat satu MOOC dari bintang Rover udah ya tiga pertanyaan ya satu lagi satu lagi satu lagi satu lagi dapat apa ya ah gua gua kasih ini deh satu lagi saya kasih camping chair apa kursi kursi lipat segitiga konsina ya konsina ya wah mantep nih nih Fadli Arief dibilang telat terus makanya cari sinyalnya yang bagus biar cepat masuk oke yang terakhir PTO itu ada berapa titik ada berapa titik PTO di mobil Land Rover ada yang jawab tiga ada yang jawab dua yang benar yang mana tiga atau dua tiga depan belakang berarti Mirsa dapet yang tercepat di saya Mirza Aziz ya selamat Pak Mirza selamat untuk dapat satu buah kursi lipat konsina harganya mahal loh itu kursi lipat konsina kalau nggak salah 10.500.000 bisa di kemudian saya kasih ke Om Diko Om Diko ini punya hadiah sendiri kalau nggak salah Om Diko menyediakan apa Om Diko ada t-shirt sama topi topinya kasam langka t-shirtnya dua topinya dua ya topinya dua boleh nah berarti empat pertanyaan Om Diko langsung aja Om Diko mainkan pertanyaannya saya tetap menjadi judge-nya saya tetap menjadi judge-nya kemudian hadiahnya apa nih Om ingin nih pertama kaos t-shirt oke t-shirt ya iya nih pada nanya nih pisau Om Diko diganti aja deh kaos sama topi pisau semua kan cuma dari Perland Lover doang ntar pisau apa pertemuan selanjutnya nanti pisau asik kayaknya Per Per udah abis nih ya Perland Lover abis pertanyaannya gini jualan Per apa jualan pisau selama masih ada Perland Lover bekas mah pisau mah jalan terus oke deh silahkan Om Diko kaos yang pertama kaos yang pertama di at di roofnya Land Rover long itu ada lubang angin yang di dalam yang bisa udah di dorong ke atas kalau di long jumlahnya ada berapa biji Oh belum selesai pertanyaan udah langsung masuk hahaha main A1 ke sana empat agung-agung thank you Om wah nggak boleh deh aku udah dapat sih Om Diko yang benar berapa empat atau enam 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 oh benar cepetan enam oh benar menangan kayaknya ah berapa Om Diko empat ya empat 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 yang menang adalah Rama Tesana Setiawan thank you thank you thank you Om Dishol dari Kasab Langkawok ya Om Diko langsung kaos kedua ya terus pertanyaan kedua bentar 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 oh iya langsung lanjut pertanyaan kedua kenapa nama bengkel saya Kasab Langkawok jelasinnya panjang tuh enggak gampang ada yang cuman ketawa ada yang jawabannya suka-suka ada yang kedua tempatnya terus ada yang tulis di Kasab Langka asal pakai M lokasinya padahal gue tau jawabannya nih dulunya di Kasab Langka tempat pertama ya itu dulunya tempat pertama di Kasab Langka tempatnya di sana di Kasab Langka yang benar yang mana jawabannya Om Diko yang pertama di Kasab Langka nah yang pertama tempat pertamanya di Kasab Langka itu jawabannya ya ya betul keputusan Hakim tidak bisa diganggu-gugat ya satu tempatnya Agung TH bilang tempatnya di Kasab Langka lokasinya pakai pertama dulunya di Kasab Langka putuh jawabannya tempat pertama tempat montirnya siapa montir pertamanya siapa om bondok tuh sebentar dulu ini ini karena Lendi Lendian no hard feeling ya masih banyak pertanyaan ya saya yang kasih ini sebenarnya Padli Arief hampir benar nih tapi ada M-nya jadinya beda Meti Agusti dulunya di Kasab Langka nggak apa-apa tulisan Kasab Langkanya benar Meti Agusti T-shirt ya Om ya T-shirt kemudian selanjutnya T-shirtnya habis ya selanjutnya Topi ada Topi ada Topi apa namanya nah ini mah gampang sekarang Kasab Langka Works posisinya dimana masuk benar yang belum ini dari tadi pertanyaannya promosi terus nih Kasab Langka Works sekarang jawabannya Bali Bali Pondok Gede Pondok Gede Pondok Gede Jakarta Pondok Gede yang benar dimana Pondok Gede Pondok Gede Pemenangnya adalah Pak Dodi Pak Dodi dengan tulisan D-O-D-I Pondernya nggak pernah di bengkel tapi Pemenangnya adalah Dodi ya Sinyo iya iya dapet Om itu Topi kemudian Topi kedua silahkan Topi kedua apa ya hmm bodo ketawa nih suka-suka apa namanya apa-apa apa aja promosi buat buat yang sering ke Kasab Langka diantara 100 orang ini pasti ada yang sering ke Kasab Langka tapi yang sering yang sering banget jangan ikut ngejawab ya montir yang paling lama di Kasab Langka siapa yang kenal nggak ayo Putu Jupri Supri Jupri Supri Don Dwi Ko Supri nah ada yang jawab Don Dwi Ko ada yang jawab Jupri yang benar yang benar Jupri yang benar Jupri yang dulu siapa yuk berarti Putu pemenangnya Pak Putu selamat Pak Putu yang bangun mobilnya Jupri Pak Putu apal ya udah ya habis ya atau masih ada lagi Topi satu ya masih ada lagi nggak yang lain nggak Dwi Ko udah Topi yaudah sudah ya pertanyaan selanjutnya dari Pak Ketum Ketua Umum LRCI akan memberikan tiga pertanyaan ini door price-nya satu buah muk 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 buat air panas atau air pingin muk gak termos 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 itu edisi ulang tahun LRCI silahkan Pak Ketum pertanyaan pertama oke pertanyaan pertama yang gampang dulu ya LRCI ulang tahun yang ke kenapa dua ini kenapa yuk Rajes tiga-tiga bener ya yang gampang gampang dulu deh selamat kepada Pak Rajes dapat satu buah tumbler LRCI udah punya dua berarti ya dulu lantauan dapet nggak tuh oke pertanyaan kedua pertanyaan kedua agak lebih rumit sedikit lagi tadi kan gampang tumbler lagi ya tumbler lagi ya ya tanggalnya hari ulang tahun LRCI tanggal berapa yang berhubungan sama LRCI aja kalau saya tanggalnya aja ya tanggalnya aja deh kan udah tadi kalau tahunnya 5 hijrah 19 Agustus Andreas 5 Agustus tanggal lama bulan ya itu 21 Agustus yang bener tanggal berapa tanggal 5 Agustus 5 karena tadi Pak Ketum tanya tanggalnya aja berarti yang bener teguh 5 jawabnya yaudah kasih teguh betul teguh tadi Pak Ketum bilang tanggalnya aja dia bilang tanggal 5 ya berarti ini juara 5 satu lagi Mug satu lagi ya tumbler iya tumbler nah sekarang berhubungan sama LRCI lagi ya kalau Om Dison itu di LRCI sebagai apa sih gak ada yang bisa jawab bisa ada yang tau gak susah susah Pak Andreas Ari Afiata udah dijawab nih sama Pak Andreas Ari Afiata Seksi Sosial bener dapat sebuah Pak Andreas terima kasih wah harusnya kalau lurus jangan 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 wah gak ada yang bener selain dia gak ada oh Julius 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 udah Om Mufti Om Mufti Bule tuh Divisi Sosial yaudah Bule aja lah Bule Julius satu kali pemenang aja ya ya Bule Julius udah punya dapat tumbler jadi tadi itu dari ketua kita ya namanya ketua LRCI menanyakan banyak LRCI tanpa memandang banyak dari klub lain ya jadi tadi pertanyaannya tadi Link Bovat bilang beda klub om tapi gak apa-apa gitu kita semua sesama persaudaraan LRCI tadi karena yang menanyakan dari ketua LRCI ini masih ada hadiah lagi masih ada lagi tuh satu satu kaos dari bintang sama sama Om tadi kaos dari bintang udah itu berapa ya sinyo ya kaos bintang ada baru dua dua ya mungkin dua itunya dua ya terus cari aku satu dua yang gitu dong C baru dua dua muk dua itu dua muk dua tiket dua baru bintang baru dua-dua jadi ini masih ada waktu juga jadi eh sorry kaos bintang ada udah tiga deh kaos bintang ada tiga muk eh kaos bintang bentar-bentar sorry baru dua satu ya dapet juga akhirnya gua dua om Daniel dan om Brian siapkan lagi ya oh dua deng sorry om ya bener dua-dua baru dua-dua om bintang yang dari Birmak masih ada Birmak kagak ngasih ngamuknya orangnya udah gak masih ada Birma sudah balik kerja mereka meeting pagi itu yaudah ada gua mau ngasih sesuatu buat dia dia kasih kita kita aja cece cece kamu juga mau ngasih apa ini mermit dulu om ya udah sudah saya mutu nah sekarang yang pertanyaan selanjutnya tolong apa dua lagi dari Daniel dan dari Brian untuk mendapatkan dua kaos dari bintang serta dua kursi lipat dari konsina silahkan Niel pertanyaan pertama Niel satu kaos dari bintang oke dengerin baik-baik ya dengerin baik-baik kalau kalau landlover series yang long sasis ukuran bandnya itu berapa dari pabrik yang long sasis berapa kali berapa berapa kali berapa lengkap ukuran band harus lengkap itu ukuran pelak kalau 16 gitu ukuran pelak berapa kali berapa ini jawabannya jawabannya 16700 7500 7500 kali 16 jawabannya adalah 7500 7500 kali 16 7500 kali 16 pemenangnya adalah Ardana Putra yeay pemenangnya Ardana Putra dapat satu buah kaos dari pesta pertanyaan kedua Nil oke pertanyaan kedua ini sifatnya kita sebagai komunitas landlover ya sorry-sorry Nil bentar Nil sinyo dicatat ya Ardana Putra ini kaos apa ya kaos bintang ya bintang ya oke oke Daniel silahkan ini pertanyaannya menyangkut kita sebagai lintas komunitas landlover nih sama aja kita khususnya saya sama teman-teman pengurus baru ini jadi pengurus kita punya jargon nih ya yang ada satu kata gitu tertulis ada bawah tulisannya leave no lady behind nah sebelumnya itu apa kita sering bilang itu apa tulisnya jangan salah ya Horis Arkan Rover Hood apakah benar Nil jawabannya Rover Hood yang benar adalah yang disambung tulisannya tulisannya apa tulisannya disambung Rover Hoodnya oh tulisannya disambung yaitu 7087 Oki ini Oki ini ya pengurus gak boleh tuh pengurus pengurus gak boleh lewat Julius udah dapet lewat Rover Hood disambung jawabannya The Egg The Door advertising itu dia pemenangnya The Egg The Door advertising menang tuh dapet selamat om nanti silahkan hubungi dari sekretariat ini dengan om siapa om namanya om The Egg The Door Yusron Yusron sama adek anaknya Yusron dimana saya om dimana Yusron akuin Mikil aku di mana Ciganjur Ciganjur om Dishon saya punya door price satu untuk peserta yang paling jauh yang ikut di meeting ini peserta paling jauh nanti dulu jadi itu akan diberikan sekarang saya minta Pak Ketum untuk lihat-lihat namanya nanti dipertimbangkan sama Dwi Ko ini berdua nih sementara ini saya jalan dulu sama Daniel sama Dwi Ko sama om Pak Ketum Firman silahkan dilihat biar klik di partisipan siapa yang paling jauh nanti diputuskan ya nanti nanti berdua chat saya private aja siapa pemenangnya yang paling jauh kan kita gak tau yang paling jauh itu pada absen di chat pada absen tuh coba di cek kalau yang di Jawa-Jawa gak usah ya yang masih di Jawa yang di luar Jawa aja ini tadi ada yang dari Abu Dhabi loh tadi loh ada yang dari Dubai Dayat Sarif dari UK Dodi PTE dari Timbuktu Kendra Kurniawan dari Singapura ayo loh Kaffi Kaffi Oita Jepang ini dari Jerman ada jejaran Kepita kongolin KTP aduh halo loh cek Niel yang paling jauh siapa Niel dia sinyal aja ngecek tuh kamu mana tungolin KTP-nya ntar lu ntar lu ini pertanyaan ketiga dulu Niel ini sekalian Pak Ketum silahkan di cek and recek di kolom chat dan Niel silahkan pertanyaan ketiga ya Niel loh bukannya Brian enggak tiga Niel satu lagi Niel oh tiga satu lagi dapet nanti Brian tiga juga yang ini dapet apa kursi lipat wah manggap nah ini oke gini tolong sebut dalam inci ya dalam inci lebar dari pelok wof halo lebarnya pelok wof amat rapi tujuin gafe enam setengah putu tujuh setengah gue kok lupa ya 5,5 enggak lebih Brian yang bener berapa Brian Brian masih ke mute tuh Brian berapa Brian 6,5 ya berapa sih 5,5 6,5 6,5 tuh 6,5 6,5 6,5 saya lihat cek di data saya keputusan hakim juri tidak bisa diganggu gugat hijrah 17 terinuk 8 semua 6,5 adalah gafe ya jawab semuanya 5,5 kecuali Wolf Wolf Brian ya betul betul 6,5 betul 6,5 Wolf ya berarti gafe pemenangnya 6,5 dapat satu buah kursi lipat konsina woi oke langsung Brian satu kaos bintang nah kalau tadi kan lebar velg Wolf ya kalau dari Daniel kalau dari saya seri 1 tahun 48 lebar velgnya berapa seri 1 tahun 48 lebarnya berapa lebarnya berapa agak menjebak ini 5 terinuk 5 5,5 5,5 5,5 yang bener berapa 4,5 4,5 adalah Matti Agusti sedikit yang jawab yang bener Matti Agusti selamat ya Matti tadi udah menang mau di skip atau gimana oh Matti udah menang udah gak bisa Jody series tadi kayaknya udah dapet juga ya ya D70D Wai series 2A 67 siapa itu 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 Om Jody oh itu Om Jody Om Jody Bahtiar Matti sudah ya udah siapa namanya si Nyok Jody tadi udah dapet belum ya udah udah dapet juga Fadli Arief Fadli jadi Fadli Arief oh ini ngirim ngirim ini nya mahal banget nih ke Abu Dhabi nih ngirim hadiahnya nanti di diambil aja ya kirim ke rumah di Jakarta ya Fadli Arief oh balik papan rumahnya kalau balik Indonesia balik papan selamat untuk Fadli Arief mendapat satu buah kaos eh tadi apa kaos kaos bintang ya pertanyaan kedua Brian dapat satu mug lagi dari bintang oke Mil tadi pertanyaan pertama lu apa tuh bentar Fadli Arief nanti alamatnya tolong di private kirim ke Pak Sinyo nanti di private di riset di chat di chat aja alamatnya dan nomor teleponnya di alamat di balik papan oke lanjut Brian Mil ya Brian tadi pertanyaan pertama gue itu ukuran bandnya long wheelbase seris yang itu ya ikutlah ya kalau hari satu hari dua dua band saya satu bandnya itu apa berapa wih ada Ahmad Rafi nih wih sohid ku yang sedang kasmaran dengan Desi Merah betul 616 616 bener gak 616 616 bener atau gak untuk Ahmad Rafi bener ya betul betul sekali betul 616 Ahmad Rafi mendapat satu buah muk dari bintang selamat kepada Ahmad Rafi satu lagi si konsina si konsina berarti harus agak susah ya enggak juga bentuk lampu seri 1 tahun 48 sampai 52 itu apa bentuknya bentuknya lampu belakang namanya aduh gue pengen jawab gak boleh lampu belakang gue boleh jawabkan ya gak ada yang bener nih gak ada yang bener lukas juling di dalam juling dibalik grill bulat bulat setengah lingkaran bulat grill bulat kaca kotak gak ada lampu kotak tengah jangan dijawab jangan dijawab jangan dijawab ya nilai bulat bulat kaca ya habis putus pertanyaan ini tidak bisa dijawab oleh peserta berarti tadi mungkin pada telat masuk tidak merhatikan padahal tadi disebut loh di presentasinya si ini tapi jawabanku bener gak jawabanku bener gak mungkin gak salah jangan tidak jangan dijawab nanti itu buat berikutnya lagi oke atau mau dijawab Brian jawab jawab aja jawab aja betul jadi bentuknya D D terbalik gitu sorry dia D tadi ini Rama jawab delete tapi udah terlambat ya sudah saya sudah saya close sudah close berarti pertanyaannya diganti apa silahkan Om Brian seri 1 itu ada lampu sennya gak sih nah pertanyaan menjebak seri 1 ada lampu sennya gak sih cuma jawabannya ada sama gak ada dua doang oke tapi yang paling cepat jawabannya Muhammad Fajar Sarjono gak ada ya gak ada ya oke selamat Muhammad Fajar Sarjono gak ada jawabannya mendapat 1 buah kursi pipat dari konsil sebenarnya ini kan baru 3 sebenarnya masih ada lagi kaos si Bintang kemarin ngasih kita kaos lebih nih tapi waktu sudah jam 242 ya nanti kaosnya kita kasih buat pertemuan berikutnya aja ya kita simpen ya setuju ya Om James Om James Pak Kertum ya setuju 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 karena waktu sebenarnya kita juga punya waktu untuk untuk saling sapa kemudian tadi ada yang menarik dari Om Diko dia akan memberikan surprise memberikan satu hadiah yang terjauh yang paling jauh sebentar Muhammad Fajar Sarjono silakan di chat private ke risat sinyo jadi namanya risat sinyo diketik aja di chat private alamat dan nomor telepon Om Dikasi dan Om dapat apa langsung di chat aja ya nah Pak Kertum ya sudah ada yang paling jauh gak tahu nih ada yang dari UK bener gak tuh Om Hidayat dari mana UK ayo oke kalau bener Om UK bener Om Hidayat kakak kakak ada enggak sekarang Om Hidayatnya lagi dimana bukan-bukan ini ada kakak kakak yang dari UK ada oh Yayu ya ya oh Yayu beneran di UK dari Bristol ini suami saya tapi kerja ini kakaknya kakaknya Hidayat halo 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 karena ini masih jam jam 2 kurang sempat baru masih kerja kerja masih kerja ini ini pake laptop atau pake handphone laptop laptop bisa ditunjukin gak di luar ada salju atau apa sekarang kan halo 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 di sini sebentar ini eh bentar oh iya depan saya lihat ya ini di rumah di kerja suami saya ini biasanya suka banyak landover tuh tapi ini konsep karena lockdown ini di mana Bristol ya ya di Bristol iya Bristol banyak Wendy jadi jadi gini karena ibu sama bapak berdua saya mau kirim t-shirt 2 biji untuk ibu 1 untuk bapak 1 kirimnya kemana adeknya aja adeknya aja kirim di sini boleh saya yang pake nah biar buat di UK silahkan kirim ini nanti minta alamatnya ya bu boleh boleh pak nanti saya kirimkan ke ini adek saya Yayat ya mas Yayat nanti kirim ke DMC di kaset Donbigo Kasab Langkaweks ya siap siap pak siap saya pengen biar di buat kenangan-kenangan di UK biar ada Kasab Langkaweks di UK terima kasih pak oke terima kasih ini ya ini juga menjadi hal yang menarik buat kita jadi ini ternyata kita ada loh yang dari UK memperhatikan ini jadi saya mau ngobrol sebentar ya ibu Yayu memang penggemar landlover atau seperti apa dan disana memang tetep pake landlover atau bagaimana cara kerinduannya dengan landlover kalau memang suka landlover jadi saya pengen tau gitu loh kenapa bisa ikut Zoom Zoom yang sekarang ini silahkan ibu Yayu terima kasih waktu yang diberikan kepada kami saya punya pengalaman pengalaman waktu saya kecil waktu saya kecil bapak saya kan kerja di Perhutani itu memakai mobil dinas landlover itu landlover yang panjang itu yang long itu yang besar itu pada tahun akhir 60 70-an begitu Perhutani di daerah mana bu? di daerah Blora di daerah Blora ya di Blora begitu jadi saya sebetulnya sih emang menyukai landlover di sini banyak sekali landlover gitu ada yang baru yang seri baru maupun seri yang lama-lama itu saya bahkan sering kalau ada landlover di jalan itu saya foto saya berikan ke adik saya ini yakni om ada ada ini ada tidak tidak pakai landing bu di sana kan diskosat itu murah lebih murah tapi itu kan untuk offroad menurut saya kalau saya itu untuk offroad di sini jalannya kan nyaman gitu jadi kami pakai kendaraan Eropa yang lain gitu nah ini banyak teman-teman tanya nih bu banyak bisa titipat dong just tip dong nitip garda bu as always as always um nyayat dan teman-temannya udah beberapa kali titip ke kami terus kami kami kirimkan ke DHL itu udah beberapa kali begitu silahkan tuh bisa tuh silahkan ke sini aja ke Inggris aja jadi silahkan berkunjung di tempat kami di Bristol Bristol adalah the city eh ketawa asal misalnya promosi living a city the best in the UK sangat cantik beautiful oke terima kasih Bu Yayu salam kenal ya salam kenal kembali silahkan kalau mau main ke sini jadi kalau beli part di sini spare part itu gak harus di dealer atau di ini kita bisa ke online di mana gitu di karas apa melalui online atau apa bu kalau di Bristol person order atau memang ada tokonya di situ apa ya saya sendiri gak kurang begitu ini ya kurang begitu ini biasanya suami saya oh yang itu teman-teman silahkan ke ibu Yayu silahkan kontak aja ya secara private gitu kalau ada yang mau main-main dateng ini bule di bengkel anak lanover banget sih le dan saya mau apa mau menyapa lagi kalau beneran ini di luar negeri tolong di unmut tadi kalau baca ada yang di Jepang ada yang di Abu Dhabi bener gak tuh seriusan nih nanyanya nih ada yang posisi di luar negeri yang di Jepang Om yang di Jepang ini di Abu Dhabi Om Pak Fadli Arief ya iya oh Fadli Arief di Abu Dhabi Abu Dhabi yang macam sama UK Jawan UK kalau dari Indonesia lagi ada lagi kerja atau tinggal di sana dan apakah masih menggiati lanover juga di sana atau ada hal yang menarik apa Om kerja di sini Om kerja oh dan tahu dari mana kita ada webinar di sini di sana dari Google dari dari Instagram dari Instagramnya siapa Daniel sama IALRC itu oh oke thank you kenal ya Daniel ya iya iya saya follow Daniel itu ada Fadli Arief oh makasih Fadli ya makasih Om Fadli ya ya sama-sama makasih Om Fadli iya sama-sama salam kenal ada lagi dari UK Abu Dhabi dari Jepang Om Dison panggil nah dari Jepang mana Oito Oito Oita Oita Kavi itu halo eh Kavi yang kemarin ke Toraja nih Son oh anaknya Pak Buntuk oh anaknya Pak Buntuk Ogenki Ogenki Deska Ogenki Deska Ogenki Deska artinya apa tuh selamat malam apa kabar apa kabar Onichiwa Onichiwa ini Kavi ini adalah anaknya Om Putu yang sekolah di Jepang atau ada kerja ya masih kuliah masih kuliah silahkan siapa-siapa ya ditunggu proyek dari ayah lah di rumah ntar pas pulang proyek apa tuh ada lah siap siapin lah wey kalau di Kavi kalau di Jepang banyak Land Rover atau bagaimana kalau di sini kemarin baru lihat satu lagi defender di Oita tuh emang kota kecil sih tapi kalau di Tokyo lumayan banyak sebenernya Land Rovernya apa defender atau series ada disini sih kayaknya belum pernah lihat series banyak kan defender tapi lumayan banyak oh defender ya tuh Putu ini Kavi yang waktu kecilnya suka ke bengkel gue ya tuh betul Om Diko ya jadi apa teman-teman ini webinar kita pertama membahas tentang series nanti webinar yang kedua kita membahas tentang defender ketiga disco keempat transrover kemudian nanti kita balik lagi ke series kayaknya memang kita sudah sudah habis waktunya ya saya silakan oh sebelumnya foto dulu bisa silakan buka dulu gambarnya fotonya biar kelihatan tampangnya semua biar saya foto saya capture ini buat kita kenang-kenangan nih dan salam juga buat teman-teman yang dari klub dari klub lain dari klub Surabaya dari Makassar salam semuanya kita sama-sama Bandung terima kasih atas kedatangannya Om Dishoye 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 dipotong besok bikin lagi lebih dari 500 ribu kalau Dishoye Om Dishoye waduh ya ini kan baru baru pertama kita gak nyangka ternyata peminatnya sangat banyak ya keren deh emang deh semoga kita bukan ketemu disini aja tapi bisa ketemu di darat suatu saat kita foto nih ya halaman pertama saya foto dulu satu Pak Rizal Munir nih gak ada nih tampangnya nih si Nyo pakai laptop gak Nyo sekarang ini screenshot bisa oke bentar ya oke kedua halaman ketiga halaman ketiga wah oktav baru nongol halaman ketiga cegret halaman keempat ini sudah banyak yang udah mau tidur ya jadi sudah berkurang kalau tadi stabil di angka 100 ini sudah 77 nih ya tapi tadi selagi pembicara berbicara saya udah foto om jayat jangan lupa ya DM saya ya ya ini tadi om Fadi Arief bilang bahwa di Abu Dhabi banyak jangyar jadi kalau kalau di Indonesia udah peretelan Dhabi silahkan ke Abu Dhabi ya yang mau meretel-meretel dan saya tutup dulu sebelum nanti silahkan sebelum ini saya tutup dulu terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya atas sambutannya dan terima kasih kepada pembicara om Brian Muniaga om Daniel Martopo Don Dwiko dan juga kepada Pakatum Firman Bakar dan juga om James Budiono salah satu prakarsa kegiatan ini kita semua mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan salah kata ataupun lainnya semoga persahabatan Lendi ini dapat kita teruskan di Kopi Daratnya kita bisa bertemu touring atau apapun juga biarlah ini menjadi persaudaraan yang baik dan juga saya mengucapkan terima kasih selamat malam dan sehat selalu dan selalu jaga kesehatan terima kasih silahkan terima kasih semuanya terima kasih semuanya terima kasih terima kasih semuanya terima kasih semuanya terima kasih om om apa kabar terima kasih yang dapat hadiah senyumnya lebih besar nih kalau yang kalau yang belum dapat next time ya yang dapat hadiah yang belum japri tolong japri saya ya japri dulu sekarang yang belum japri sebelum di close ketua selamat malam selamat sehat selalu Bang Daniel halo Pak Asep siap nanti selasa jadi ya siap Pak Asep waduh kemana tuh malam ha siap-siap masih ada kegiatan dalam minggu ini ketua siap apa Asep ntar ya siap 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 teman-siap ada 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 om Jagir nih WLCS nih halo om Jagir siap 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 alhamdulillah lagi di Surabaya om siap katanya ada yang mau ke Flores nih siapa nih mau ke Flores nih kalau Flores rombongannya Mas Novem katanya mau ke Baluran dulu ya Baluran teman-teman jatim jatim bencana rolling blitar rolling blitar ya Bang Daniel yo tadi pertanyaan gue gak kejawab satu seri satu ada gak nomor sasisnya selain di Penang itu Brian yang jawab seri satu masih aja ada aturannya Daniel ya Brian gue kan gak punya seri satu gak berani jawab pasal Brian masih ada kan mana Brian udah udah tidur ada saya mau tanya om benernya STNK BPKB buat apa sih om kalau di seri sum buat digadai digadai kalau kaca murem surat gak penting ya om gak penting ada bensinnya om yang penting kalau gitu sih voucher Pertamina sama Daniel alhamdulillah baik kalau seri 2 seri 3 bedanya kaca samping aja ya apanya yang Aussie seri 2 seri 3 sebenarnya kalau modelnya basic model sama aja sih cuman kalau yang Australia kan dia punya kargo yang ada sliding window yang di kaca matinya kayak yang dipasang sekarang di om Daniel ya mas tadi soal seri 1 itu biasanya kalau gak dipeneng dianting per belakang kanan ini Brian harus confirm nih ada om Johan boleh dibantu om Johan seri 1 nya banyak nih nah dia yang ngerti nih udah coba deh gimana menurut om Johan hai om Johan apanya nih om nomor saksis nomor saksis selain dipeneng dimana udah dihapus kalau di samsat ditanyakin samsat adanya om itu pak di samsat ditanyakin mulu perasaan pusing gak dijelasin gak percaya mereka jadi gini kebanyakan samsat-samsat sekarang kan orang-orang baru dia gak ngerti kalau dulu ada pakai model dipeneng karena di buku manual mereka itu adanya di saksis jadi sering jadi gray area ini yang jadi bisa ya kita perlu sedikit-sedikit nempel mereka lah itu yang punya seri 1 banyak jawab tuh jadinya dari yang punya banyak tuh punya seri 1 banyak tapi kagak ada nomor saksisnya ya peneng doang mas penengnya jangan hilang om itu om Johan punya nomor kening ya om Jo kenapa nomor kening ada om Jo nomor peneng gak perlu nomor saksis ya tapi kalau udah tanyain seri 1 terus ditanyain nomor kening bingung kadang-kadang itu tadi si David juga nambahin bahwa di seri 2 dan 2A juga sama dia ada di peneng nomor saksisnya ya David ya kalau seri 2 itu ada beberapa yang sudah di saksis emang tapi ada yang gak ada juga kan adanya di peneng juga jadi kalau yang masih dapat javang terik 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 kanan itu kanan itu di bandung resek ya bandung lagi susah sekarang resek lagi susah bandung 5 tahunan udah mau ulang tahun gue gak jadi-jadi ini bikin surat temen-temen ini ada anaknya Mas Mugi Mas Mugi mana Nanda Nanda Arief Arief tuh anaknya Mugi mana Mugi kasih keluar dong Mas Mugi ada gak Nanda tadi tuh putus oh lagi ke OWS Mas Mugi yaudah Mas Mugi gak bisa ikut jadi jadi terakhir iya ya ya jadi terakhir pokoknya itu flyer itu aja ya terus yang di kira-kira temen-temen ke depannya kalau kita bikin acara gini lagi pada mau partisipasi kah kita bikin berseri ya bikin lagi ya itu sampai seribu itu sampai seribu ini ini ada Pak Yudi Widodo nih Pak Yudi Widodo nih orang Javah Motor ya Pak ya iya boleh mungkin kalau mau mau cerita-cerita boleh cerita sejarah dong Pak Yudi nih belum masih mute ya silahkan Pak Yudi Pak Yudi sejarah dong Assalamualaikum teman-teman ini gila nih webinar ditutup masih aja 50 orang dan masih ada aja yang baru masuk apa mungkin kan juga ya ramah jadi kali ini webinar sampai tengah malam silahkan Pak Yudi iya terus aja ini acara bagus sekali sebentar ya sebentar Pak Yudi saya mood dulu semua biar Pak Yudi jelas jadi saya mood dulu semuanya karena kita mau dengar cerita sejarahnya java motor sebagai yang pertama kali saya mood dulu biar semua tenang oke Pak Yudi silahkan gila di-unmute Pak Yudi Pak Yudi silahkan Pak Yudi terima kasih acara ini bukan main bagus sekali dalam kondisi COVID kita bisa ketemu sampai ada yang dari Inggris bukan main Pak James thanks for this it's very good it's nice dan saya juga jadi belajar seri satu saya belum pernah belajar saya cuma caranya dulu waktu di java motor bagaimana menipu orang supaya beli landlover itu kan banyak korban-korban saya yang tertipu rupanya termasuk Pak Smithing Pak Radian mungkin yang di baptis terbaptis sebagai landlover ada beberapa teman saya lihat punya defender yang sebenarnya sejarah satu defender 300 jadi I-90 the first bringing to Indonesia itu ada di mas siapa bekas dulu yang dapat mobil itu Pak jendral siapa ya saya gak dengar ada di situ saya akan nanti saya akan buka satu hari di WA Group atau disini mobil sejarah itu the first defended 300 TDI 90s bringing to Indonesia officially sekarang muncul di RSI saya waktu itu muncul saya dengan teman-teman di java motor cari sejarahnya sekarang sudah terkumpul saya ini akan jadi sesuatu itu yang nanti akan bisa jadi mudah-mudahan mobil di keep seperti dulu jangan dirubah jadi seperti asli kemudian saya sayangkan dunia lineroofers di Indonesia sekarang kepemilikannya setelah jawa motors pegang beberapa dealer dealer pertama dijual di tempat yang sama Pak Edison saya gak bisa dengan komensi lain ya ya semuanya semuanya sedang di mute Pak Pak Yudi panggil aja kalau mau konfirmasi silahkan teman-teman di Mungkin mengenai lineroofers di Indonesia yang saya ikuti correct nih kalau saya salah ya akhir-akhir ini kan dunia promotif secara umum termasuk juga Ebas dua kali kemimpinan dari GAD dan kemudian dilepas lagi saya dengar sekarang akan berada di Indomobil saya agak melihat sejarah Indomobil mudah-mudahan mereka bisa switch karena lineroofers ini very personalized kita gak bisa jualan mobil ini seperti jual mohon maaf seperti merek-merek lain yang hard sales kita mesti jual person to person dengan passion yang harus tinggi jadi bukan hanya penjual hanya penjual seperti itu jadi melihat kedepannya saya juga mudah-mudahan sekali bisa tetap bisa kita dengan APM yang baru teman-teman lain lover club tetap bisa diwadahi karena yang kemarin terakhir baik sekali kamu disana masih ada Farid masih ada teman-teman yang mengerti agak menyayangkan kalau misalnya ini tidak bisa langsung jalan lagi artinya line-over club is not line-over club is very-very good bagus sekali jalan terus mudah-mudahan bisa terus sejarah sejak motor tadi sudah disebut 1949 kita the first dealer outside UK yang benar-benar jadi benar-benar kalau misalnya jaguar line-over itu tidak dibeli oleh Tata saya kira jago motor tidak akan tidak akan ditendam masih akan tetap karena part of the history of line-over belakang-belakang sini line-over di APM itu menurut saya agak kurang jadi sorry saya ngeliatnya saya pernah disitu hampir 10 tahun jadi saya pernah menjalankan semua walaupun saya di sales tapi poinnya adalah saya berkenalan dengan banyak orang untuk usahkan brand saya di backup full tim jago motor kebetulan hati gak bisa dibohongin om yudhi jumlah series yang masuk total wajah motor kira-kira berapa PC berapa unit saya juga gak tahu saya baru join di tahun 2000 saya series saya tidak terlalu mengikuti mungkin ada teman-teman lama selain saya disini yang saya salah di guru yang saya tahu terakhir yang dibeli itu zamannya Pak Yusuf Menteri Menhan itu beli banyak sekali kemudian yang terbanyak kita jual discovery satu timur 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 itu kalau gak salah hampir 500 unit mungkin ada teman-teman yang mau bertanya mau om om deson itu 500 unit Indonesia atau pemerintah tim-tim Pak Yudi discovery 1 yang 500 unit untuk pemerintah Indonesia bukan di timur-timur dong itu oh iya cuman apa rezum lagi om dison ya om jams saya mau ada satu ini pertanyaan ke om Yudi ya silahkan langsung aja langsung udah udah ngeprum moderator tapi lebih kepada apa namanya langkah berikutnya jadi gini kami apa namanya nanti perlu bantuan Pak Yudi dan teman-teman sebelumnya yang pernah dulu jawab Pak Motor karena kita mau buat satu video rekaman history of Land Rover in Indonesia itu passion untuk kita apa namanya rangkukkan tentunya banyak narasumber yang perlu kita adakan pendekatan antara lain mungkin ya tadi Bapak bilang itu Pak Lubis antara lain ya terus mungkin ACO mungkin ada beberapa yang betul-betul tahu persis history of Land Rover di Indonesia nah untuk untuk diketahui saya kemarin itu pernah lihat di TV bahwa di Jepang itu cuma ada satu seri satu itu the first Land Rover yang delivered atau di apa diterima di Jepang cuma satu mereka punya seri satu nah itu masih ada orangnya juga masih apa namanya enjoy pakai itu tiap weekend jadi itu yang bikin saya kepengen bikin satu video mengenai the history of Land Rover in Indonesia teman-teman yang lain mungkin kalau ada berita-berita atau sumber-sumber lain yang bisa kita gali tolong diberitahu ke Daniel atau kepada yang pada Daniel atau lebih tepat lupa Pak Lukman ini sudah usur umur saya sebagai informasi mungkin tadi Pak Yudi sudah bicara bahwa sekarang nih ATPM kita dari Jaguar Land Rover sudah dibeli sama Indomobil ya Indomobil Indomobil yang beli jadi nanti kantornya bukan di jalan jalan mana alam kita Iskandar Pondok Indah itu bukan lagi jadi nanti akan pindah kantornya Jaguar ATPM itu karena yang beli sudah Indomobil jadi kemungkinan kalau nggak di di TB Simatupang atau di MT Haryono Om Dr. Firman sementara untuk showroom mereka di Paku Bono untuk bengkel akan di Nissan Halim sementara begitu nah gitu yang bengkel dimana bengkel Nissan Halim oh dekat untuk salesnya sementara di Paku Bono depan Satehas Senayan kan Indomobil buka bengkel tuh pertama-tama kita banjirin tapi itu pun belum siap karena mereka baru pindahan minggu lalu mudah-mudahan sih awal Januari kita udah bisa servicing ke sana gitu silahkan itu showroom showroomnya Om showroomnya yang di Paku Bono Om showroomnya sementara di Paku Bono operasinya karena secara legal mereka mungkin akan masuk lewat Indomobil tetapi yang pegang salesnya belum tahu siapa karena licensingnya yang menang Indomobil dari insipnya yaudah tuh banyak tuh emang kok tolong titip pada mau benerin power steering jadi enteng katanya langsung aja lah Tom disentu lewat Birmars ya Dr. Firman silahkan lanjut sorry terputus ya memang kalau di dealer Lenovo yang baru itu kebanyakan mobil-mobil yang baru ya kalau series Defender sih kayaknya mereka gak gak terima cuma kalau Puma diterima tuh begitu ya om hamangku ya kayaknya begitu Puma dan mobil-mobil baru kayak Range Rover Discovery nah itu diterima cuman kita sih pengennya nanti series juga bisa diterima di sana pengennya begitu gue sepi dong enggak series-series yang khusus aja Mdiko gitu loh kan Mdiko kan ini Terry series khusus yang bisa kecepatan di atas 150 om Diko 200 gitu enggak lah masing-masing punya keahlian gitu itu sekedar infonya bahwa sekarang udah ini lagi rekrutan tenaga tenaga kerjanya juga nih Indomobil nih siapa tau temen-temen yang mau ikut bisa mau kerja di Land Rover pengen sih cuman umurnya udah gak nyampe udah gak boleh gak boleh ya ya gitu lah ceritanya perkembangan Land Rover ATPM sudah sudah ada yang beli sekarang ya sudah sudah banyak makanya kalau mau beli yang New Defender Paku Buwono udah siap kemarin gadis sudah informasi tuh gadisnya Daniel Paku Buwono Motor ya Paku Buwono Motor yang depan Wijaya Karya dulu tuh sebelahnya mereka yang jualan atau mereka yang jual Viam 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 on behalf Viam tapi on behalf Range Rover nya mereka masuk lewat Singapura kemudian mereka lewatin situ karena kan tadinya mereka pakai Sunny kan importirnya mungkin ada suatu bicaraan akhirnya diambil sama Paku Buwono Motor oh ini jadi bukan resmi APM belum belum jadi untuk menyelamatkan after sales mereka Indomobil sudah menang karena Indomobil pegang lisensenya Jaguar Land Rover Indonesia tapi untuk penjualan itu masih belum ditentukan karena kan penjualan harus ada target pasar Om Yudi mereka harus mempunyai prospek dan sebagainya Paku Buwono siapa ya itu Om Yudi yang tahu tuh yang main mobil mewah tuh oh yang itu Om Yudi ya mungkin belakangnya ada Om Yudi tuh dah dulu bapaknya belajar sama saya bapaknya nah gitu ya dia itu based on dari Semarang bapaknya tuh punya bisnis otomotif di Semarang Tan Ceng Leong namanya bapaknya nah ini putra yang disini San Motor San Motor bukan dulunya San Motor atau Bypass Indu San Motor bukan bukan Matari Motor oh Matari Motor ya San Motor Semarang nah itu kayaknya join sama Suci juga mungkin Suci dengan Suci makanya tapi saya lihat di Bos banyak defender-defender baru kalau kita kayaknya anak-anak lalu bilangnya anak-anak umur gimana defender baru terus gimana Mas ya terus gimana nih Sekretariat Dr. Firman ayo Sekretariat jadi Sekretariat LRCI ya ini barang-barangnya ada di tempat saya dulu menunggu keputusan kita nanti mau merapat ke kemana ya Indomobilnya gitu ya Om Yudi sekedar informasi Indomobilnya itu anaknya Pak Yusak Kertowijoyo si Gary kalau Om Yudi kenal karena kalau saya sama Pak Yusaknya sih dulu satu tim cuman kan ini anaknya sekarang beda saya juga kenal anaknya saya kenalnya Pak Yusaknya juga iya Pak Yusak kan dulu saya satu tim di Mazda oke terus terakhir dia pegang apa gitu itu Gary itu CEO-nya ya masih muda ya yang dipercaya dia anaknya Pak Yusak Kertowijoyo emang CEO yang akan megang landrover kalau gitu ya iya untuk licensingnya after sales-nya dulu yang dia selamatkan karena kemarin dari Farid bilang kalau after sales-nya gak selamat gimana mau mereknya mau selamat gitu kan bye-bye semua eh Om David thank you ya Om David ya salam buat mari ya pesan kesan saya sih saya terima kasih juga untuk Om James yang tadi sempat informasikan ini Inggris jadi sempat saya broadcast kemana-mana makanya saya pesan Om Disson kalau bisa ke depannya pertemuan-pertemuan kayak gini digedein aja Om kapasitasnya Om sampai seribu kan sama aja bayar cicilannya eh bayarininya fee-nya ya gak Om Nisson keren Om keren banget ya nanti disumbang ya dari Om Hamengku terima kasih LRCI kan dia udah bilang sama Dr. Firman waktu itu kalau punya ide tanggung jawab jangan punya ide buang badan enggak gue tetap tanggung jawab kok jadi airton ini yang turing-turing jauh siapa aja nih barangkali ketemu di jalan jadi informasi dari Jakarta 7 mobil berangkat ke Labuan Bajo mungkin dari teman-teman Jawa kalau ada yang digagu-ganggu jangan sungkan-sungkan itu teman-teman dari LRCI sebagian LRCI sebagian dari Depok Depok topik berikutnya apa boleh di dikasih bocoran untuk next meeting kita berharap Om-Om dari semuanya khususnya juga dari teman-teman keluar jadi kayak misalnya Surabaya Om Jagir Om Jody Johan juga biar ikut lagi besok-besok ya Rover Hood in Zoom Daniel bikin kita galakan Rover Hood di Indonesia Rover Hood in Zoom ayo bikin oke sama aku lagi terima kasih jangan jangan langsung buang badan kagak gue hari ini aja Zoom 2 ini sama mahasiswa pusing ya topik berikutnya tadi aja itu discovery ajak si bilang dong si Birmak suruh suruh apa jadi host adia adia sebenarnya ada untuk ke depannya untuk enggak-enggak di depannya ada di gue ada di gue masih nanti ke depannya gue ikut deh masukin untuk Birmak satu atau dua catat dong ada di gue dari Birmak Birmak ada nanti gue oke tadi Birmak ngeliat kita ada ada cepet ini juga dia tuh langsung enggak dia langsung ngambil pasar romsinyo dia tahu iya pinter dia tapi kan semua lewat om Dison udah jadi topik depan apa nih stage 1 konti defender dua itu semuanya masuk ke variannya defender yaudah defender ya defender mau defender atau mau ST dulu tuh ST enggak usah enggak usah yaudah defender lah defender lah langsung aja defender dulu jadi yang belum punya defender silahkan beli dulu supaya lebih paham yang murtad yang murtad yang murtad ninggir ya oh ntar juga ada yang hybrid tapi itu bener tuh state 1 pakai mesin defender bener emang bener lah yang murtad enggak berani nyemplung di kilodong daripada diketawain jadi apa maksudnya di tokio murtad mendingan orsinil tapi berani nyemplung gitu loh yaudah itu dibikin topik embiko P38 berani nyemplung P38 kan mobil berani nyemplung ya Pak Nanang masih ada nih Pak Nanang ini malam-malam sedih semua tapi ada 32 orang loh saya mau tutup kasian juga enggak usah ditutup biarin aja udah usah usul berani tanggung jawab lo tinggalnya juga enggak apa-apa kan udah udah dibayarin kan udah selesai jalan terus kopi-kopi oh kopi kopitor aja ya apa semua kasih alamat ke amangku nanti dikirimin kopi lewat GoFood apa GoFood goitor aja nih salam ayo dogi belum tidur dogi belum ini masih main masih main si junior yang baru lagi si apa roper udah meninggal belum ngaur loh ini ada om gafe ya om gafe udah gak ada kayaknya oh ada om gafe selamat malam om gafe salah tiga masih di new om gafe tuh silahkan di unmute dulu om gafe kalau mau dijawab hei mantap om gafe salam kenal om gafe salam kenal gimana 90 nya udah jadi udah nih dipakai untuk nyangkul tiap hari wih sedap canggulannya keren tempat om gafe nih kayaknya perlu disana nih itu nah intinya nah intinya om gafe itu bekas nah intinya papanya mamet almarhum om lukito yang biru dulu warnanya mesinnya masih bensin ya enggak dulu mesinnya diesel yang NA ya om gafe diesel tua kan iya diesel lama monturbo monturbo terus sama om gafe diangkut ditukar mesin 300 ya 200 oh 200 200 gitu itu mobil sejarahnya panjang loh om gafe oh iya iya gimana saya tau persis itu Pak Alma apa bapaknya mamet pake dari jaman itu masih pake jadi benerin pelan-pelan sedikit-sedikit gitu itu mesinnya udah saya overhaul semua itu masih di bawah tapi udah nyala udah nyala ya yang diselama ya jadi udah komplit udah masalahnya disalah tiga itu kalau mau cek fisik atau perpanjangan itu kan tidak bisa gendong jadi nanti tahun depan nih udah ulang tahun kelima jadi saya harus naikin mesin itu untuk perpanjangan untuk datang ke itu aja ke samsat makanya saya overhaul siap jalan kalau gak bisa gini gak usah datang ke samsat pake foto jadi di foto aja mesinnya lagi di bawah gak masalah ya itu urusannya nanti surat keterangan rusak dari bengkel dan sebagainya itu pernah juga sih saya tanya bawa aja pake towing gak bisa saya dulu waktu ngambil seris yang itu biru itu yang bekas itu saya punya seris kebetulan dia pertama kali dijual dari java motor itu masuk ke dalam tiga jadi pelat nomornya dari awal sampai sekarang kan masih sama dari awalnya seris itu dijual dari java motor nah kebetulan saya mau karena mobil itu udah lama gak bergerak jadi saya mau hidupkan suratnya itu saya towing ke samsat sampai di samsat ditolak kalau kondisi mobil tidak menyala mereka menolak karena tidak laik jalan ya ya jadi saya terpaksa waktu itu kebetulan itu serisnya cuma dikuras olinya sama operator dibersihin udah nyala jadi dalam keadaan di towing mereka lihat mobilnya nyala walaupun gak layak jalan akhirnya lulus jadi yang penting mobilnya nyala padahal kalau dijalanin remnya juga belum ada lakernya bunyi semua kan macet semua itu laker-laker mobil dongkrok atau mobil nganggur 15 tahun katanya berarti hebat ya polisi salah tiga ya terlalu ketat lah kalau saya bilang masalahnya yang bawa mobilnya pendeta Om Dwi kok oh gitu ya iya itu seris tahun seris dua apa seris tiga Om Gave seris tiga tahun 79 jadi kebetulan saya waktu itu bisa cek berkas jadi semuanya kuitansi java motornya masih ada semua saya scan semua atas namanya paspornya pemiliknya kan orang asing dulu orang Amerika jadi saya coba berkasnya saya scan saya kembalikan langsung mobilnya belum bisa jalan waktu itu cuma bisa ditarik wah di salah tiga masih banyak series dong nih yang yang banyak itu terus terang di dari di salah tiga itu ada denpal jadi untuk koremnya Jawa Tengah itu series-series yang rusak mumpulnya di salah tiga itu udah nyebar itu ke teman-teman sejawa mungkin di Jakarta di Bandung banyak itu yang ambil punya tentara om kalau punya sipil jarang sekali jadi mungkin om Among itu kan mobilnya itu kan platnya plat Salatiga itu kalau gak salah kan iya nah itu juga sejarahnya itu dari denpal Salatiga semua itu oh pantas kan yang di belakang itu banyak orang salah tiga platnya apa sih depannya H belakangnya B belakangnya B ya saya kebetulan juga dari bapaknya Mamed kalau terakhir itu masih banyak komunikasi sama saya waktu membangun juga saya banyak tanya dia dan dia juga merasa senang gitu ya mobilnya dirawat lanjut kabarnya gimana ya Mas Daniel ya apa bapaknya sudah udah almarhum kan oh sudah almarhum lalu gitu almarhum awal tahun ini kemarin saya juga kagetnya Mamed gak cerita sama saya udah gak ada nih loh lah kok kamu gak bilang iya udah dua bulan iya saya juga baru tahu nih ya turut berduka lah karena dia sering sekali tiba-tiba WA waktu itu mobilnya sudah sampai mana sampai waktu itu kan kebetulan saya kan waktu itu saya kebetulan saya punya mesin 200 TDI jadi saya cepat prosesnya langsung naik karena gak ubah mounting kan begitu mobil itu udah langsung jalan nyala saya kan tetap overhaul yang mesin diesel Bego itu nah saya cari pelan-pelan karena gak buru-buru saya cari piston yang bagus tidak usah yang aftermarket nah itu banyak komunikasi sama dia dia bilang jangan itu kelamaan nanti mobilnya gak bisa sempurna gak usah terlalu orisinil kalau mau nyari yang merek rover kalaupun ada mahal sekali katanya kan akhirnya saya ikuti ya jadi bisa jalan juga sekarang mesinnya masih sering saya panas dulu waktu pertama kali dia dapat mobil itu ke bengkel saya itu pertamanya Pak Om Duiko itu dulu kanvas ya Om? enggak hardtop udah hardtop dulu karena kan bekas ini kanvas terus dipasang hardtopnya diacong ah betul betul ya dia juga bilang dulu bekas paspampres gitu karena saya lihat paspampres kan biasanya kanvas ya jadi pasangnya diacong dulu ya ya almarhum wah itu banyak banget ilmunya tuh dulu sering cerita betul ya saya juga waktu itu dapat mobilnya itu kan memang kebetulan kan yang gak original kan cuma boosternya aja dia pakai painter nah saya waktu itu kebetulan saya punya 200 TDI saya yang long itu saya punya booster yang ini nanggur saya mau pasang saya komunikasi sama dia udah gak usah pakai painter aja saya jamin gak masalah ya ternyata sampai sekarang saya pakai ya ya gak masalah memang pakai painter ya karena mobil short ya jadi mungkin gak begitu berat ya ya makasih infonya om duiko ya sama-sama pak gafe pak ekam apa kabar pak ekam hamillah baik kang yayat ini ada pak nanang subianto kang yayat dimana kang yayat ya nanang internis saya di BSD oh di BSD iya om duiko saya udah jafri ya itunya alamatnya ya tadi ada yang kenal gak yang namanya Felipe si Daniel ya kenal ya Felipe gimana Felipe gak tau tuh Felipe siapa tadi sempat masuk sebentar keluar lagi karena ngomong mas Indonesia kali ya oh si Felipe itu Felipe Perancis yang pakai yang pakai karavan yang pakai karavan tadi sempat masuk dia buka sebentar lihat bahasa Indonesia kali dia keluar lagi karena dia kan friend di facebooknya Among kali ya iya iya ada di gue facebooknya Among emang keluar negeri kemana-mana deh Among makanya bikin pakai bahasa Inggris om du son besok biar di remat sebesa ini 7 bahasa besok 7 bahasa belajar sama Lintas Arta tuh Lintas Arta bisa bikin webinar semua bahasa bisa emang gampang cari pembicara yang bisa bahasa Inggris ini gak bagus sama amengku liasok gitu loh amengku 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 itu bikin liasok pakai bahasa Inggris bahasa lain om ada programnya kayaknya ijin ngomong ijin iya itu si Bermak suruh jadi pembicara aja tapi dia bayar kita dia gak bisa bayar dia gak bisa keluarkan dari yaudah kasih spare parts aja kasih spare parts kita jual spare partsnya buat kas 7 ya coba nanti gue omongin deh dia mau ngomong apa dia punya program itu tahun depan dia mau ganti website nah kebetulan gue suruh ngomong nanti disini gue minta dia yang buka zoomnya turut kirim aja dulu spare partsnya satu kontainer kirim taruh yang mau beli bayar pasti abis deh kontainer mah seris mah sebulan jangan jangan nanti kalau ada yang beda spek bahaya abis semua seris ada Indonesia dari satu sampai terakhir kirim aja dulu biar kalau nunggu spare parts kagak lama gak susah ditunggu tapi salut juga gue mereka mau gabung di kita walaupun gak ngerti tadi gue bilang tapi ada Patricia yang bisa bahasa Indonesia dikit-dikit bahasa Malaysia soalnya ada ada si Among Among belum ngomong lagi nih Budi Wiarno siapa nih mas Budi Wiarno Budi Wiarno siapa tuh itu masih ada Filip tuh Filip masih ada tuh masih aja tuh Om Dison Filip Filip don't we go looking for you Filip 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 can you hear us Filip 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 Pak Nanang Nanang Subianto Pak Nanang apa kabar Pak Nanang wah nih pada pada on tapi Om Yanto masih ada Om Yanto Budi Wiarno Budi Wiarno nih abu semua izin pamit ya Surabaya sudah malam ya udah udah malam nih udah waktunya bobo beda satu jam sama Jakarta teman-teman Surabaya teman-teman Surabaya om Johan turbani teman-teman Surabaya Makasih Makasih um Makasih ya Makasih um Makasih semua Sehat ya Sehat semuanya Om Mirsa Aziz dong